Selamat datang di acara Interior Nusantara Seri Tiga yang berjudul Kosmologi, Geometri, dan Interiority. Nah, perhatikan nama saya Samuel Henianto dari Universitas Kristian Petra Surabaya, dan juga saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Michael Sipto dari Universitas Kristian Petra Surabaya. Akan menemani kalian kurang lebih sampai pukul jam 11 nanti. Tapi ada juga peraturan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu kalian diperlukan untuk merename nama akun Anda dengan format nama underscore instansi saat bergabung di Zoom Room. Yang kedua yaitu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta menuliskan kehadiran melalui link Google Form yang sudah dibagikan. Yang keempat, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chatbox Zoom atau YouTube dengan format nama underscore asal daerah underscore instansi underscore pertanyaan. Yang terakhir, yaitu moderator memiliki hak penuh untuk mengakses kelas webinar. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih terutama rekan-rekan perwakilan dari institusi. Universitas Kristen Petra, Unika Sui Kijai Pranata, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, STGI Bandung, Universitas Sains Al-Quran, Pragyta University, Universitas Telkom, Institut Seni Indonesia Surakarta, Institut Teknologi Bandung, Universitas Kristen Maranata, Universitas Taruman Negara, Universitas Sains Malaysia, Universitas Katolik Dharma Candika Surabaya, HDII Semarang, Institut Seni Indonesia dan Pasar, IKA Semarang, Malang Raya Heritage, Universitas Guna Dharma, Institut Teknologi 10 November, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terima kasih saya ucapkan karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar ini. Terutama Pak Yohanes, Pulaksmi, dan juga Pak Adi yang sudah hadir tepat pada webinar pagi hari ini. Bapak-Ibu yang terhormat, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, alangkah lebih baik jika diawali dengan doa. Doa akan saya pimpin secara kesetiaan. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami hari ini di show. Sebenarnya lagi kami akan melaksanakan acara, Tuhan tolong berkati, agar acara ini bisa berlangsung hingga akhir. Terima kasih Tuhan dan Nabi Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada webinar kali ini, kita kedatangan pembicara yang keren-keren loh. Nah, yang pertama yaitu Pak Profesor Dr. Insinyur Johannes Widodo, Master of Arsitektur, Doctor of Philosophy. Merupakan alumni dari Universitas Katolik Parahyangan, Katolik Universitas Laufen, serta Universitas Tokyo, yang saat ini masih mengajar di National University of Singapore. Beliau sangat aktif dalam dunia pendidikan, sehingga memenangkan nominasi Best Lecturer Award di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1989. Beliau memiliki ketertarikan terhadap sejarah, pendidikan antropologi, bahkan morfologi perkotaan. Prestasi terbaru beliau ialah anggota Arsitektur Asia, juga jurnal resmi Arsitekt Regional Council Asia, Arsitektur Asia, dan juga Dewan Penasihat sejak 2020. Yang kedua yaitu ada Ibu Dr. Laksmi Kusumawardhani, Sarjana Seni, Master of Design. Merupakan alumni S atau Institut Seni Indonesia Yogyakarta, S2 Institut Teknologi Bandung dengan program studi desain, dan S3 Universitas Gajah Mada dengan program studi pengkajian seni, pertunjukan, dan seni rupa. Aktif mengajar di Universitas Christian Petra sebagai ketua program studi desain interior. Beliau juga saat ini aktif melakukan penelitian di bidang local wisdom dan human centered design. Serta, Ibu Laksmi memiliki ketertarikan pada internusantara, khususnya Jawa dan keraton Yogyakarta. Yang terakhir, yaitu yang bakal memimpin kita nanti, yaitu ada Bapak Adi Santosa, Sarjana Seni, Master of Arts Architecture. Merupakan alumni dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta di bidang desain interior dan National Universitas of Singapore di bidang arsitektur. Tidak hanya itu, Pak Adi juga sedang menempuh pendidikan S3 di Institut Teknologi 10 November di bidang arsitektur. Hingga saat ini, ia aktif menjadi desainer produk interior sekaligus menjadi dosen di Universitas Christian Petra sebagai Kepala Divisi Interior Produk Desain dan juga Kepala Lab Kayu. Selanjutnya, saya serahkan ke Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih, Samuel. Selamat pagi. Saya aturkan ke Prof. Johannes Widodo. Kemudian juga Bu Laksmi. Prof. Widodo ini dulu dosen saya di NUS. Jadi kami dulu murid-muridnya dari Indonesia itu memanggil beliau dengan nama Pak Jiwi. Jadi izinkan saya untuk pagi ini tetap memanggil beliau dengan sebutan akrab yang dulu, Pak Jiwi. Kemudian Bu Laksmi. Bu Laksmi ini kaprodis saya. Waduh, ini saya ini grogi pagi hari ini karena harus mengkondak dua orang yang semuanya berpengaruh dalam karir saya sebagai dosen. Yang satu mantan penggiling saya, yang satu kaprodis saya. Ya, baik. Juga kami ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan mahasiswa dari bagian universitas ini ya. Juga dosen-dosen dan pemerhati desain dari universitas bermacam-macam tadi ya. Sudah disebutkan. Untuk Bapak-Ibu, terima kasih telah bergabung di forum ini. Ya, Bapak-Ibu ini untuk seri yang ketiga ya. Ini kita akan menghadirkan dua pembicara yang pagi hari ini akan berbicara tentang masalah kosmologi, geometri, and interiority. Ya, jadi mungkin sedikit saya berikan pengantar bahwa kita tahu ya bahwa dunia interior itu lebih banyak diisi oleh kegiatan-kegiatan praktis gitu. Nah, kita sepertinya agak kurang ya. Maka kurang atau masih kurang di dalam membangun dunia teori. Nah, karena itu penting sangat sekali bagi kita untuk membangun teori di bidang interior. Nah, tentu saja kita harus banyak belajar dari rekan sebelah kita yang sudah lebih maju dalam hal membangun dunia teori ini yaitu teman-teman di bidang arsitektur. Oleh karena itu, tidak perlu risau kalau kok topik-topiknya banyak mengundang orang-orang arsitektur, interior sendiri bagaimana? Ya, kita coba belajar dari mereka dan kita akan bangun bersama. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentang kosmologi, geometri, dan interiority ini, nanti Pak J.W. akan membahas tentang ruang interior dalam konteks keberlanjutan sustainability, sustainability budaya dan lingkungan hidup gitu. Nah, sementara Bula Asmi akan fokus membahas tentang kosmologi dalam sudut pandang estetika dengan kasus keraton di Jawa. Ya, kurang lebih akan seperti itu. untuk pembagian waktunya, ini kita punya waktu sampai jam 11, jadi pesan dari Panitia. Tadi, kurang lebih kami berikan waktu 45 menit untuk Pak J.W. untuk mempresentasikan topik hari ini, kemudian nanti dilanjutkan langsung dengan Bu Laksmi. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kurang lebih ada waktu setengah jam atau 45 menit gitu. Kita untuk berdiskusi atau tanya-jawab. Baik, langsung saja. Untuk pembicara pertama, kami serahkan ke Pak J.W. Silahkan, Bapak. Terima kasih, Mas Adi. Santai saja. Ini Sabtu, Pak, ya. Jadi jangan kayak seperti guliah gitu. Relax saja. Saya memang diminta untuk bicara soal interior di jurusan interior. Tapi saya tidak pernah menganggap interior itu bagian yang lepas dari arsitektur dalam arti buku kebangunan, tapi juga kota. Bahkan juga dunia gitu. Karena semuanya itu nyambung. Ibaratnya itu seperti manusia gitu. Jadi interior itu, saya tidak mau pakai kata interior, makanya saya pakai kata interiority. Nah, kalau bahasa Indonesia itu lebih enak gitu. Kan ada namanya daleman ya, baju dalem. Soalnya dalem, dalem asum ya. Tapi kita enggak bicara soal baju dalem. Kita bicara soal kedalaman. Jadi menurut saya, yang namanya interior itu, mungkin terjemahan bahasa Indonesia-nya adalah tentang ilmu kedalaman. Kalau secara spiritual, itu ya paling dalam itu. Nah, saya mau saya mulai dengan screen ya. Share screen. Semoga bisa lancar. Sudah terlihat kah? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya akan mulai dari ibaratnya, maaf ini pakai slide-nya, saya enggak sempat terjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi enggak masalah ya bahasa Inggris, bahwa sama seperti badan kita, yang paling berpengaruh pada kehidupan kita itu adalah iklim. Kondisi iklim. Dan kita hidup di daerah tropis lembab. Surabaya itu sumuk, panas. Banyak nyamuk juga ya. Tapi supaya kita bisa nyaman di dalam bangunan, kita memerlukan kondisi 25 derajat, atau 24, gitu, Celsius, dengan kelembapan yang rendah, di bawah 50 persen, sekitar 40 persen. Rasionalitasnya begitu. Sehingga di daerah tropis lembab, kita perlu ada yang namanya cross ventilasi. Sehingga yang namanya dinding itu sebaiknya transparan. Nah, angin yang dibawa masuk dari luar ke dalam, di luar itu panas, di luar itu bisa sampai, kalau di Surabaya itu bisa sampai mungkin 37. Kelembapannya tinggi banget, bisa 90 persen. Nah, faktor-faktor itu harus difilter oleh dinding itu. Nah, dinding itu harus bisa bernapas. Nah, kalau dindingnya tidak bisa bernapas, ya istilah jawanya sumuk. Melepok, gitu. Tidak bisa apa-apa kita di dalam. Tidak comfort, tidak nyaman. Nah, selain itu, kenapa ada arsitektur vernacular kita menemukan, katakanlah rumah panggung. Ada banyak alasan tentang rumah panggung. Tapi rumah panggung yang dengan udara dari bawah itu, muka tanah itu kan dingin. Udara dingin itu dibawa masuk ke dalam ruangan lewat lantai yang poreus juga, yang bisa bernapas juga. Nah, kenapa genteng tradisional kita itu pakai genteng flams, ya, genteng yang bisa bernapas. Karena udara panas cenderung naik ke atas, kemudian dibawa yang namanya stack effect, efek cerobong itu. Nah, kemudian itu dibawa kabur. Udara panas itu, udara dingin, yang sudah lewat tritisan, tritisannya lebar, sehingga tritisan lebar itu mendinginkan udara lewat bayangan, membuat udara yang ada di dalam ruangan kita nyaman, tanpa harus menggunakan air condition. Tidak usah menggunakan energi mekanikal untuk itu. Ya, ditambah lagi keterikan matahari, kemudian curah hujan, sehingga muncullah suatu bentuk arsitektur yang kita punya sekarang. Nah, kalau dalam hal ini kan kita nggak bisa memisahkan interior dan eksterior. Orang memang hidup di dalam ruangan, tetapi tergantung kepada bagaimana envelope itu, bungkus itu. Nah, kalau bungkusnya benar, ya enak nyamanya. Kalau bungkusnya nggak benar, ya nggak enak. Maka terjadilah bentuk arsitektur yang seperti ini. Dindingnya transparan, lantainya diangkat, kemudian ada courtyard di tengah, ventilasinya itu bisa cross, alamiah, cahaya alami bisa masuk, hemat enersi, itu yang disebut sebagai sesuatu yang sustainable, keberlanjutan. Dan bangunan ini kemudian direplikasi selama ratusan tahun, ribuan tahun, oleh para arsitek, para undagi, para tukang, bahkan kalau nggak ada tukang, pemiliknya juga sudah ngerti bagaimana cara membuat tradisi bangunan rumah yang bagus dan nyaman itu, konstruksinya bagaimana, nggak perlu ada arsitek. Itu yang disebut tradisi. Dan tradisi ini dibungkus dalam yang namanya budaya. Sehingga, kalau kita ingin melestarikan itu, ya kita harus melestarikan budaya. Kalau budaya tiba-tiba berubah, kemudian kita import sesuatu yang asing, UFO gitu ya, yang datang entah dari planet mana, Grypton gitu, yang mungkin cocok untuk udah di planet lain, di sini belum itu cocok. Apalagi kalau kita importnya itu dari Eropa, dari Amerika, yang dari negara empat musim, kemudian tanpa melakukan perubahan-perubahan supaya bisa adaptasi dengan kondisi lokal, terutama menyangkut iklim, ya tidak nyaman. Bagaimana kondisinya kalau di hot dry sana, yang kering, kayak di Iran, di Irak. Nah, di sana itu ada yang namanya wind tower, istilahnya. Jadi kalau kita lihat di urban landscape itu kelihatan ada menara-menara tongol-tongol gitu dengan lubang-lubang di atas. Fungsinya apa? Angin di atas itu tinggi sekali, itu kencang gitu. Tapi karena sekitarnya padang pasir, nggak banyak pohon, pasir itu dibawa oleh angin, sehingga tidak nyaman lagi. Selain panas sekali di luar, kering sekali, kurang lembab. Jadi kebalikannya dengan kita. Jadi fungsi wind tower ini bukan untuk mengeluarkan udara, tapi untuk menangkap udara, menangkap angin beserta pasirnya. Nah, pada saat udara itu memasuki cerobong tadi, dengan tekanan yang tinggi, lalu dikasih di bawah itu sebelum masuk ke dalam ruangan, itu semacam bejana, dari tanah liat gitu, yang diisi air. Atau dibuat kolam air dulu. Supaya kelembabannya naik. Kalau air dipanasi kan lembab. Kalau lembab kan kelembabannya naik dari mungkin 10%, bisa menjadi 50% atau 40%. Nah, kemudian ditiup oleh angin itu yang sudah dingin, karena dia masuk ke bawah, mengenai tubuh kita, kalau lalu dialirkan keluar. Sehingga kita menjadi nyaman juga. Jadi ini pentingnya yang namanya arsitektur, atau interior, itu bukan ngomong soal dalemannya, bukan soal kursinya, mejanya, dingkliknya. Bukan itu. Bukan soal cat merah, cat kuning. Itu superficial. Justru yang paling penting adalah bagaimana untuk mengatur daleman ini. Sama seperti baju daleman kita. Kalau baju daleman, baju dalem kita itu nyaman, tubuh kita nyaman. Nah, baju dalem itu, kalaupun kita nggak punya baju dalem, misalnya saya kaosan, saya nggak rangkep dua, hanya baju ini. Luar dan dalem itu satu barangnya. Makanya kata Pak Adi tadi, benar bahwa kita tidak bisa memilah-milah antara disiplin interior, terpisah dari arsitektur, dan arsitektur juga tidak bisa terpisah dari kota. Kalau rumah deret, erupo misalnya, ada jalan, masalah cross-ventilasi ya terpengaruh oleh tetangganya. Ada taman kota, atau ada kehijauan, atau apa. Nah, kedua, setelah masalah iklim, tadi saya bicara soal-soal budaya tadi, untuk melestarikan bentuk tadi. Salah satu yang membuat bentuk itu bisa menerus, dari satu generasi ke generasi lain, itu yang namanya tradisi tadi. Nah, tradisinya tadi diterjemahkan lewat keteknikan, ketukangan, bagaimana mengolah material menjadi konstruksi. Tapi juga lebih penting lagi, bagaimana untuk merancang denah. Nah, apa Pak Tomanya untuk merancang denah? Ya tentu kebutuhan manusia. Tapi kebutuhan manusia itu macam-macam. Ya pakai apa? Pakai patronnya itu apa? Templatenya apa? Nah, yang sudah ada dalam tradisi kita, terutama di Nusantara, sejak zaman dulu, itu adalah pandangan yang menyangkut soal simbolisme. Simbolisme ini. Mulainya sih simpel. Mulainya itu dari tempat penyimpanan padi, karena kita adalah masyarakat agrikultur, masyarakat pertanian. Seperti di Bali, di Lombok, orang Sasa, di Jawa. Itu lumbung, itu menjadi satu, yang istilah dalam arsitektur itu, bentuk archetype, bentuk aslinya. Kenapa? Karena kita ingin menyimpan yang balang paling berharga dalam kehidupan itu. Bukan emas, bukan belian, tapi padi, pemakanan, ya termasuk perhiasan, segala macam. Nah, itu ditaruh di bawah atap. Kenapa di bawah atap? Karena paling kering, karena paling jauh dari tikus, paling jauh dari maling. Nah, untuk menjaga yang di atas, di kepala itu, kita bikin tangkringan di bawahnya. Tangkringan di bawahnya itu, ya panggung yang di tengah itu. Dan dikasih kaki, nangkring di atas tanah, diangkat lantainya. Kenapa? Karena lantai itu dianggap kotor. Ya, becek, banjir, ular, celurut, semua itu ada di situ. Makanya ada tradisi, sebelum masuk rumah, cuci kaki, copot sendal. Jangan nyak-nyakan masuk ke dalam ruangan, di ruangan itu pakai sendal dari luar, yang kotor. Ada tradisi itu. Supaya kita tidak melakukan itu. Kalau melakukan itu, namanya kurang ajar. Kalau ada tamu yang kurang diajari, karena dia gulang pengetahuan. Tidak mengalakan kulon-won. Kulon-won itu kan saya minta. Saya minta apa? Minta untuk disilahkan masuk. Jadi tidak langsung jebret masuk ke dalam. Jadi ada yang namanya zona-zona yang transisi. Di mana kita tidak langsung menganggap bahwa rumah, memangnya rumah nenekmu, kalau kata Ahok itu kan. Mungkin punya nenekmu. Bukan punya nenekmu, harus ada sopan santun. Ada hidraki ruang yang diatur oleh tingkah laku, tata yang namanya kebudayaan tadi. Itu sederhana gampang diibaratkan kalau secara bentuk, itu adalah pembagian kepala, badan, dan kaki. Kepala itu sesuatu yang dianggap suci, dianggap kudus, dianggap bijaksana. Badan itu, itu kayak rahim. Tempat kita melahirkan bayi, ibu, ada di dalam. Kemudian kaki, kaki itu menjejak ke tanah. Kaki itu konotasinya adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang duniawi, sesuatu yang mematikan. Kepala itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang amat mulia, sesuatu yang penting, yang aspiratif, tengah itu netral. Nah, kenetralan itu yang saya sebut tadi sebagai interiority. Atau kedalaman tadi. Rohnya, nyawanya itu dibungkus rahim itu. Kalau kita ibatnya manusia. Makanya pada saat tradisi membangun, itu bukan terus langsung serat tradisional itu tiangnya dicor, beton, enggak. Awalnya itu kalau ini salah satu contoh bagaimana saya bangun rumah Melayu di salah satu di Malaysia sana, dan juga di beberapa daerah Indonesia. Yang dipanggil pertama itu dukun, atau ustad. Kenapa? Karena rumah itu adalah ruang untuk spirit, spiritual. Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik melindungi dari matahari. Itu namanya shelter. Itu namanya jongko. Itu namanya kemah. Tapi kalau namanya omah, rumah, itu adalah suatu kediaman yang spiritual sifatnya. Jadi perlu, sebelum ada arsitek itu, secara tradisional, yang dipanggil itu ibunya. Ibu, rumah itu adalah ibu. Kenapa dunia, Nusantara itu disebutnya ibu Pertiwi. Bukan Bapak E. Pertiwi. Bukan Bapak Pertiwi. Ibu. Karena ibu itu melahirkan. Dia punya rahim. Dia punya kasih sayang. Dia bisa menumbuhkan kehidupan baru. Jadi si ibu ini dipanggil oleh si ustad ini untuk, atau si dukun atau apapun, untuk mengambil rotan dan kemudian bambu. Rotan dan bambu itu dipotong panjangnya sesuai dengan depah sepanjang tangan rentangan maksimal dari si ibu. Ini universal. Ingat gambarnya Vitruvius. Atau Leonardo da Vinci. Itu kan merentang gitu. Le Corbusier, sama. Newford, sama. Jadi ukuran tangan badan si ibu itulah yang dijadikan landasan untuk menciptakan ukuran geometris. Bukan dari ditentukan oleh pedagang bahan bangunan. Bukan oleh kontraktor. Karena adanya bahannya 4 meter, ya 4 meter. Bukan gitu. Tapi seberapa ukurannya? Tidak untung kalau ibunya itu gede. Rumahnya gede. Kalau ibunya kecil. Rumahnya kecil. Ya kan? Karena itu urusan ergonomi. Tapi yang paling penting adalah soal simbolisme ini. Kemudian berdoa sebelum membangun itu. Sama kita mulai acara kini berdoa dulu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita itu manusia yang terbatas. Bahwa kita itu dibawah suatu kekuasaan yang lebih tinggi, lebih besar. Iman, kepercayaan. Itu sebetulnya alasnya adalah humility. Kita menerima kekurangan kita. Jadi kita mulai desain itu dengan humility. Tidak dengan kesombongan. Tidak ingin memaksakan kehendak arsitek, kehendak desainer interior kepada si owner. Enggak. Klien itu dan kita itu sama. Kita tunduk di bawah tadi. alam. Dan alam itu dibawah kekuasaan yang lebih besar. Berdoa, kemudian dia ambil air satu ember, airnya diisi sampai penuh, kemudian ditencepkan di tempat lokasi site itu. Lalu doa dipanjatkan, dan setelah itu ditinggal, besok paginya ibu itu harus ngecek. Apakah airnya tumpah, netes ke bawah, atau airnya susut. Kalau tumpah atau susut, berarti tempat itu jelek. Bukan karena hongshui, bukan karena fengshui, atau apa. Tapi karena kenyataan secara environmental, tempat itu mungkin kering. Sehingga air itu diserap oleh udara. Mungkin banyak binatang buas di situ, sehingga air itu diminum atau bagaimana. Tapi yang paling penting tidak cukup airnya. Tidak cukup kelembapannya. Lalu double check. Confirm. Rotannya tambah panjang atau tambah susut dibandingkan bambu. Karena propertinya kan beda. Kalau bambu kan lebih kaku. Sementara rotan kan bisa menyerap. Kalau menyerap air, berarti udaranya cukup lembab, dia akan melar beberapa milimeter. Kalau itu melar, berarti ini oke. Ini tempat ini cocok atau ini tidak cocok. Kalau sudah dianggap cocok, maka tiang, titik tempat menancapkan tadi, tempat berdoa tadi, menjadi tempat posisi yang namanya tiang ibu. Sokogurulah kalau istilahnya, kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu barulah dimulai konstruksi itu. Kemudian rumah itu tumbuh. Sama seperti dari bayi yang mulai lahir dari satu titik. Titik persatuan antara sperma dan ovum. antara langit dan bumi. Mulainya kehidupan. Jadi kita menciptakan interior itu sebagai rahim tempat lahirnya kehidupan dan melindungi kehidupan-kehidupan yang baru untuk bisa terus tumbuh. Itulah makna dari interior. Makna kosmologi itu. bukan sekedar tempat untuk leh-leh. dan interior itu juga memadai yang namanya komunitas yang membesar. Seperti tradisi rumah panjang yang ada di Dayak sana. Melar. Kalau di Jawa, di Lombok, mungkin bukan menjadi satu, tapi terpecah-pecah dalam masa yang terpisah-pisah menjadi kampung. Nah, walaupun masa itu terpisah sebagai kampung, tapi mereka itu menyatu sebagai komunitas, sebagai satu keluarga. Sehingga ruang besar yang ada di luar, yang dipakai untuk upacara, dipakai untuk kenduri, dipakai pada saat kematian untuk berkumpul, pada saat hari raya untuk sholat bersama, misalnya, itu adalah interior dari desa, interior dari kampung. Di mana tempat itu ada yang namanya fasilitas, MCK, mandi, cuci, kakus di situ. Ada tempat untuk sumur bersama untuk ambil air. Ada tempat rumahnya Pak RT RW yang depannya kalau ada acara kenduri atau pas ada langgar kecil untuk sholat atau masjid kecil di situ. Dan di luarnya kalau pas ada acara idul kurban atau idul ada itu untuk motong kambing di sana. Nah tempat itu adalah tempat yang menjadi interioritinya kampung, walaupun lokasinya di luar rumah. Ini sama seperti rumah ini. Rumah panjang ini. Antara luar dan dalam sebetulnya tidak terlalu tajam. Nah kalau kita terjemahkan lagi menjadi geometri, kita banyak belajar dari India. Tapi sebetulnya ini bukan hanya dari India, tapi juga universal. Di dalam diri kita, bawah sadar kita, sudah ada yang pola geometri tadi kan? Atas, tengah, bawah. Itu yang istilahnya three-parted division. Pembagian yang tiga. Segitiga. Kristen sendiri mengenal tritunggal kan? Trinity. Di Hindu ada yang namanya trimurti. Jadi bentuk segitiga itu bentuk yang paling stabil. Tapi juga itu menyatakan hubungan tiga level tadi, bahwa yang atas itu untuk yang divine, yang supranatural, yang bawah itu adalah yang underbolt, neraka, atau segala macam. Ini kita manusia hidup di dunia tengah. Human. Yang dikelilingi oleh alam. Tapi ada alam atas, ada alam bawah. Nah, itu diterjemahkan menjadi order. Karena proses desain sebetulnya kita menggunakan geometri, geometri itu menggunakan order. Jadi kita lihat bahwa simbolismenya, kayak misalnya itu disebut mandala kalau di India. Mandala itu adalah geometric order di mana bagian tengah itu kosong, dikelilingi oleh kotak-kotak lain atau ruang luar dari rahim itu dan di luar itu ada ruang luarnya lagi. Jadi ada interior, ada ruang transisi, dan ada ruang luar. Ini pembagian tripartite division itu terjemahnya menjadi sembilan kotak ini. Itu terjemahan jelasnya seperti rumah di Bali. Kita mau sebut interiornya mana itu? Setiap rumah punya interior. Tetapi dalam rumah tangga itu yang terjadi beberapa bangunan, ya ruang dalam itu yang taman atau kebon atau dapur atau tanah yang di belakang tembok itu, yang di dalam itu ya ruang interior. Nah kalau kita ini taruh di luar dalam konteks permukiman, suatu kota kecil atau desa misalnya, ya interiornya apa? Ya perapatan Agung itu. Ada Puri, ada Pura, ada Pasar, ada apa? Itu empat. Itu yang di tengah pusernya. Lalu diarahkan utaranya mana? Arahnya pada Gunung Agung. Nah bagaimana soal cara mengatur ukurannya, Ergumurminya? Pakai astalakosalakosali, pakai ukuran bagian-bagian tubuh kita. Dan kalau di Bali, tradisinya adalah si bapak yang diukur, bukan si ibu. Kalau di Melayu, di Minangkabo, semua si ibu yang diukur. Ini tidak jadi masalah mau bapak, mau ibu, tetapi adalah human body ini, tubuh manusia ini, diterjemahkan langsung menjadi ukuran ergonomi. Dan ergonomi ini kemudian bersama kosmologi tadi, cara berpikir konsep yang besar tadi, secara budaya, diterjemahkan menjadi geometri. Dan geometri itu adalah dasar dari desain. Saya kasih contoh lain, misalnya dari Cina. Itu hubungan antara langit dan bumi, itu dihubungkan dengan namanya gen-tien. Tien itu tian, tian, langit. Tien itu sumur. Simbolnya, kalau huruf kanjinya itu sumur. Kemudian lingkaran itu universe. Kalau koin Cina kan juga gitu, kotak tengahnya. Gobang itu. Jadi itu adalah koneksi dari angin dan bumi. Jadi menggunakan juga hirarki upper, middle, lower, atas, tengah, bawah. Sama seperti yang tadi. Selalu poros utara-selatan. Karena utara selalu dianggap sebagai simbol gunung, selatan itu simbol air. Dan sawah ladang itu ada di tengah tempat kehidupan manusia. Jadi itu adalah pembagian gunung. Utara-selatan itu sebetulnya adalah hirarki dari tiga juga. Gunung, kemudian pusar, dan tempat permukiman, dan laut, atau permukaan air. Sementara kalau hirarki of space itu begitu. Jadi ada yang istilahnya diterjemahkan menjadi lingkaran, ada center dan periferi. Pusat, dan lingkaran di sekitar pusat itu, dan luarnya. Itu juga pembagian yang tiga. Lalu dipageri. Jadi prinsipnya adalah bikin sumur dulu, bikin rumah, atau sumur udara itu, sumurnya selalu di tengah, yang terbuka ke langit, itu istilahlah kerennya, itu aksis mundi. the axis of the universe, yang menghubungkan heaven and earth, langit dan bumi, langit dan sumur. Sumur itu sumber air, air itu muncul dari bawah ke atas untuk hidup manusia di permukaan. Dan air itu tergantung dari hujan yang turun dari atas. Jadi itu adalah konsep environment, kan? Lingkungan hidup yang terus kita harus jaga. Kalau tidak ada hujan, air tidak ada. Maka air tidak ada, sumurnya kosong, maka orangnya mati karena tidak bisa minum. Karena sumur itu amat berharga, harus dipageri. Pageri dibikin dinding sekitarnya, supaya tidak gampang masuk. Tapi karena kita itu makhluk sosial, kita tidak mungkin lepas dari dunia luar, maka dikasih pintu. Pintunya dibuka, itu tadi, pager tadi. Tapi kalau terbuka, maka dalamnya menjadi tidak aman. Supaya aman, maka dipasangi altar nenek moyang, dipasangi kwan-kong di situ. Dipasangi kwan-im di situ. Dewa bumi. Kalau Kristen, kalau Katolik, pasangin salib di situ. Kalau ngei, pokoknya dikasih sesuatu perlindungannya, jadi dikasih hirarki di dalam yang tiga lapis itu, lalu itu untuk menjaga pintu masuk. Bahkan kalau di rumah tradisional jina, itu ada yang namanya spirit wall. Jadi pintu itu tidak bisa nembus. Itu kalau orang dukun feng shui itu kan ngomongnya selalu harus dicegatkan, nggak boleh lurus, nggak boleh tusuk sate. Tusuk sate itu bahaya. Chi-nya terlalu kuat. Dan supaya chi-nya itu dipecah dengan cara pager, atau dikasih penghalang. Dibelokkan itu. Jadi ada well, boundary, konektor, dan axis. Hirarki. Lalu jadilah bentuk yang seperti ini. Ada kotiat di tengah, apakah itu besar, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Tapi semuanya mengikuti prinsip yang sama. Jadi walaupun itu di Cina, atau di India, atau di Jawa, atau di Sulawesi, atau dimanapun, sebetulnya ada prinsip-prinsip yang universal. Soal tripartite division tadi. Soal yang tiga tadi. Ini contoh rumah, shophouse di Patani, di Thailand. Sama, ada sumur. Yang di belakang itu tambahan lagi. Jadi bisa melar. Seperti kayak tadi contoh di Kalimantan, rumah panjang, mulainya kan dari satu, mulai melar-melar-melar kepentok sungai. Kalau shophouse itu bisa melar begitu. Di Malaka, malah bisa makin panjang lagi. Bisa sampai 60 meter atau 100 meter ke belakang. Bisa ada korea satu, korea dua, tiga. Jadi itu kayak organik, organism. Jadi ibaratnya kayak bayi, itu tidak selamanya kecil kan. Bisa tumbuh jadi gede, jadi tua, jadi rusak, jadi mati. Tertumbuhan itu juga terjadi pada saat interior tadi mengembang. Bahkan yang namanya, itu bisa menjadi, ini kayak di rumah kapitan di Palembang ini. Hybridisasi budaya. Jadi berbagai budaya bisa masuk. Ini dibangun pada zaman kolonial, Belanda. Sehingga banyak ide kolonial yang muncul di situ. Nanti kita bisa lihat dari sisi fasadnya, dan lain-lain. Tapi dia berangkat dari iklim di Palembang, yang tropik Lembang, dan juga arsitektur lokal yang sudah berkembang, rumah panggung. Tapi yang punya orang Cina, yang punya pikiran soal gentian, hubungan langit dan bumi dan sumur di tengah. Lalu kombinasinya, jadi rumah ini, rumah hybrid. Strukturnya kelihatan sebagai struktur Cina, tapi warnanya tidak lacim. Di Cina tidak ada rumah dicat putih, kayak begini. Dia belajar dari Belanda. Kenapa itu jendelanya pakai gambar matahari? Itu mungkin terilami oleh rumah-rumah Eropa atau India. Altarnya dari kayu, ilhamnya dari dinasti Qing, dari Manchu. Tapi kalau lihat interior pelengkapannya, campur aduk. Kalau lihat dari eksteriornya, dari luar. Itu kan kayak rumah Belanda. Itu kan apakah ini Belanda, apakah ini Melayu, ini Palembang? Tidak jelas lagi. Semua unsurnya ada jadi rujak. Itu yang Pak Adi tadi sudah studi, soal inkulturasi, akulturasi. Ini menjadi bagian dari kehidupan seperti kita. Bahwa hibridisasi itu adalah sesuatu yang normal. Tidak harus bentuk itu harus minimalis. Harus kayak box, bersih. Itu pilihan, kan? Memang niatnya begitu. Tapi kalau lihat kenyataan budaya sekitar kita, vernacular arsitektur kita itu sebetulnya adalah vernacular yang hybrid. Pada saat Belanda datang dari Eropa yang empat musim, mereka mencoba untuk menerapkan apa yang mereka tahu dari Belanda itu. Rumahnya tinggi, temboknya tebal, jendelanya gede-gede. Karena di Eropa sana itu matahari jarang, hanya setengah tahun terangnya. Setengah tahun lagi meleret, gelap. Kemudian matahari itu harus masuk maksimal ke dalam. Kemudian tritis itu jangan panjang-panjang. Kenapa? Kalau bayangan itu nanti menghalangi matahari, kalau di yang empat musim itu. Jadi atapnya pendek-pendek. Lalu ada cimni, ada tempat perapian. Jadi ada cerobong di atas. Kemudian atapnya harus tajam sekali. Kenapa? Karena kalau pas hujan salju di sana berat di atap. Kalau datar, bisa ambruk. Karena terlalu berat menahan salju. Maka saljunya supaya langsung turun, atapnya harus miring. Nah ini semua diimport ke Batavia misalnya, ke Jakarta. Apa akibatnya tinggal di situ? Kelepek-kelepek kan? Sumuk. Tidak nyaman. Karena bukan begini. Itu nggak cocok. Jadi mulai terjadi proses penyesuaian, adaptasi. Nggak lagi hidup di dalam. Di dalam itu kalau malam-malam dingin, tidur, ya oke. Privacy di dalam. Tapi sepanjang hari mereka hidup di mana? Di veranda, di teras. Ruang makan digeser ke depan. Sehingga beranda itu menjadi makin gede. Sehingga kalau kita sebut sebagai bangunan kolonial, itu sebetulnya adalah arsitekturnya, fokusnya atau ruangnya itu adalah ruang beranda. Dan beranda ini tidak bisa. Mau dibilang interior atau eksterior, ya itu in between, kan? Pokoknya dia nggak punya tembok, satunya terbuka ke halaman. Dan banyak aktivitas kehidupan domestik sehari-hari terjadi justru di luar yang namanya kamar. Kamar tidur itu hanya untuk nyimpen barang, hanya untuk tidur. Tapi 90% atau 80% dari kehidupan mereka itu terjadi di ruang tadi, yang semi-interior atau eksterior tadi. Nah, walaupun ini sudah menjadi modern, ada peraturan bangunan baru, sehingga sumur nggak boleh terlalu dekat dengan WC, bahwa harus ada ventilasi yang lebih bagus, ada tangga kebakaran, karena peraturan yang muncul tahun 2030-an, modernisasi, tidak mengubah tipologi tadi. Jadi misalnya yang sebelah kiri itu gambar shop house yang dibangun tahun 2030-an di Singapura, sampai tahun 50-an. WC-nya harus dipindah ke belakang, karena supaya tadi, supaya menghindari desentri, polusi air dari WC dan lain-lain, sehingga jarak maksimum dari sumur yang di tengah itu harus maksimal. Nah, kemudian dibangun yang namanya back lane, atau brand hang istilahnya. Karena di situ saluran air kotor sudah ada instalasi dari kota. Jadi dibuang ke belakang sana. Jadi tempatnya di belakang. Dapur juga dijauhkan supaya nggak kebakaran. Dari lantai dua harus dibikin tangga keluar langsung ke jalan, supaya kalau ada kebakaran dia bisa lari keluar soal keselamatan. Dinding kiri kanan harus ditinggikan, supaya kalau rumah itu kebakar apinya tidak loncat ke tetangganya. Atap rumbia dilarang harus diganti dengan atap terakota, supaya kalau kebakaran seperti tadi tidak memakan jiwa yang banyak. Sehingga terjadilah tadi adaptasi berubah terus seperti manusia. Style masuk ke situ, gaya hidup masuk ke situ, peraturan bangunan yang baru masuk ke situ. Sekarang sudah ada yang namanya universal accessibility untuk orang caca. Harus ada green mark, harus ikut green building. Semua itu akan mengubah seluruh tatanan tadi, fisik envelope tadi. Yang sebelah kanan itu salah satu contoh, satu proyek memenangkan award dari UNESCO di Singapura, shop house, yang tidak didemolis, tapi dikonservasi, tapi disesuaikan dengan gaya hidup yang sekarang. Itu denahnya yang sekarang. Jadi yang bagian depan, sebelah kiri, itu jalan. Itu bangunan aslinya dari tahun 1920-1930 itu di-preserve. Tapi yang dari belakang, halaman kosong belakang, itu apartemen minimalis, box sifatnya, untuk menampung gaya hidup si generasi muda yang menjadi pemilik rumah itu. Mereka enggak suka lagi tinggal di tempat yang di depan itu, tapi mereka menghargai rumah tadi, tapi mereka mau menyimpan seluruh evolusi tadi secara fisik dalam ekspresinya. Jadi tampak depannya begitu, bagian belakangnya dirubah, dijadikan lebih tinggi sellingnya, kemudian di bagian belakang lagi itu jadi pavilion kecil untuk hidup sehari-hari mereka. Sementara di luar itu menjadi tempat usaha, bisa jadi kafe, bisa jadi toko buku, bisa jadi bar, bisa juga jadi extension dari rumah. Kalau ada acara besar, makan bersama, ngundang teman-teman, itu acaranya bisa di depan. Jadi kita bisa melihat bahwa secara harmoni itu bisa dipadukan soal tadi, evolusi, menyangkut soal perkembangan ke depan tadi. Dan itu bisa disesulkan dengan gaya hidup yang sekarang. Sehingga dengan beginian kita bisa bilang bahwa bangunan itu umurnya bisa ratusan tahun. Tidak harus didemolis, tidak harus dihancurkan untuk bikin yang baru. Harusnya terjadilah evolusi tadi. Karena apa? Karena kita tahu soal global warming, pemanasan global. Kita tahu soal climate change, perubahan iklim. Salah satu cara adalah mengurangi, meruduksi karbon footprint. Nah, karbon footprint yang paling besar itu sebetulnya adalah di bangunan yang sudah ada. Karena bangunan itu waktu bikin batal, dia sudah bakar apinya. Api itu sudah berapa ribu karbon. Istilahnya embedded karbon dalam bangunan itu jangan diboroskan. Kalau dihancurkan terus ditambah lagi, berarti kita nambah karbon footprint. Jadi konservasi itu harusnya menjadi salah satu arah dari ke depan. Entah itu arsitektur, apakah arsitektur kota, apakah bahkan interior arsitektur atau interior design. harus berpikir soal recycling, reuse, reduce. Kenapa? Karena kita menghadapi persoalan krisis energi tadi. Nah, ini ada link di sana. Nanti boleh lihat. Itu ada beberapa contoh di program Channel News Asia. Ada rekamannya di situ. Ada beberapa program. Saya bicara di... Bukan hanya saya, tapi beberapa arsitektur. Menunjukkan contoh bagaimana adaptive reuse. Bagaimana recycling dari bangunan itu bisa dilakukan secara menarik dan cocok untuk kebutuhan generasi yang sekarang. Nah, sekarang kita misalkan pandemi. Kita tahu dalam pandemi itu work from home. Sekolah dari rumah. Rumah itu jadi kumpul untel-untelan gitu. Tapi setelah menjadi terbiasa, kita juga takut sekarang balik lagi ke kantor. Jadi work from home itu malangkali akan menjadi norma ke depan. Atau bolak-balik. Karena pandemi yang akan datang, balangkali bisa jadi. Itu versi delta. Habis delta, mu katanya. Habis mu, nanti alpha atau apa. Jadi ini bukan yang akhir dari pandemi. Sehingga kita, itu yang istilahnya new normal, kan? Kita memerlukan work from home. Kita memerlukan fleksibel space supaya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan dan situasi di luar. Kemudian entrance itu menjadi penting. Bukan hanya karena kontakless delivery. Tapi kalau kita beli go-food segala macam, bukan hanya terus ditaruh, nggak usah ketemu yang jualnya. Tapi juga ini menyakut soal tadi. Soal bagaimana relationship kita antara dengan dunia luar. Dan kemudian ruang luar itu menjadi lebih penting lagi. Teras itu menjadi lebih penting lagi. Untuk tadi cross-ventilasi dan lain-lain. Dan kita nggak usah jauh-jauh. Kita belajar dari sejarah dari Le Corbusier misalnya. United the Habitation. Ini arsitek memang pernah belajar ini. Tapi arsitek interior juga perlu tahu. Kalau kita lihat interior dari yang bangunan didesain idenya tahun 2030 itu, bagaimana fleksibelnya ruangan didalam itu untuk segala macam kegiatan. Bagaimana besarnya teras. Bukaan kepada alam. Kalau kita lihat dari keluar, di bangunan tinggi itu kita bisa melihat horizon, bentangan yang lepas. Stress yang itu tinggal di rumah berhari-hari, berbulan-bulan itu tidak jadi stress. Karena view-nya indah, view-nya bagus. Kayak kita piknik terus tiap hari. Nah, kedua, aktivitas macam-macam juga nggak jadi masalah. Bahkan pada tahun-tahun itu, waktu ini didesain, sudah ada yang namanya contactless delivery. Itu kayak kotak hijau itu. Itu yang bisa diputer. Jadi kalau ada beli es waktu itu, karena nggak ada kulkas, tukang esnya datang, kemudian dituang ke sana, langsung masuk ke kulkas yang di bawahnya. Jadi dapur ditaruh di depan, langsung esnya masuk ke situ. Ada koran datang, susu, roti, delivery, taruh di pintu itu, lalu tinggal diambil dari dalam tanpa harus ketemu orangnya. Nah, desain-desain detail seperti ini yang ditemukan pada tahun 2030, walaupun waktu itu tidak ada yang namanya pandemi, pada waktu itu alasannya adalah modern, gaya lifestyle modern, dan juga masalah privacy, karena tidak mau kontak dengan luar, itu bisa digunakan lagi saat ini untuk menjadi solusi-solusi yang menarik. Salah satu contoh lain untuk penggunaan ruang interior tadi adalah exterior. Jadi exterioritas dari inferiority. Saya datang ke satu kongres di Arkasia, di Thailand, di Chiang Mai. Di sana nggak mau kita duduk di dalam ruangan, karena udaranya enak, nyaman. Jadi dibawa ke kebon. Jadi mejanya diset di depan, dipasangi payung, kemudian payung itu dipindah-pindah, jadi ada petugas yang memindahkan payung setiap setengah jam untuk mengikuti gerakan matahari. Jadi seluruh peserta itu terlindung terus, tapi payungnya bergerak, jadi ada dinamisme di situ, dan warna payungnya warna mari, merah, kuning, hijau. Suasana itu meriah. Yang sebelah kanan, itu ada ruang terbuka kosong di tengah kordiat di Untak, Semarang. Yang kemudian dirubah menjadi kayak teater. Dan tempat teater itu menjadi tempat ngobrol, menjadi tempat untuk wifi, tempat kuliah umum, dan lain-lain. Dan karena ngobrolnya di situ, tidak perlu nyalakan aircon, tidak perlu nyalakan listrik, sehingga rekening listriknya drop. Nah kalau listriknya drop, rekeningnya kemudian ditranslate menjadi rupiah, nah duitnya kan bisa dipakai untuk jalan-jalan ke Singapura. Bisa pergi ke Tokyo untuk subsidi. Atau dipakai untuk fasilitas lain, untuk pihasiswa, dan lain-lain. Dan lebih sehat pada saat pandemi ini, tidak usah takut lagi. Karena apa? Cross ventilasinya 100%. Nah kalau terlalu panas, ya bisa pindah ke teras. Nah sehingga desain tadi evolve dengan situasi yang ada sekarang, dan tidak perlu menjadi kendala. Terakhir ini saya akan kasih contoh bagaimana Romo Mangun rumahnya di Kuwera. Dia menggunakan bahan-bahan sisa. Romo Mangun itu kan arsitek. Dia juga kadang-kadang mengawasi bangunan. Dia tidak mau membuang bahan-bahan sisa. Jadi semua bahan sisa itu dia bawa pulang untuk membangun kamarnya, untuk rumahnya. Lihat tuh kaca pecah-pecah naku. Nah itu muncul estetika yang baru. Dan estetika baru itu luar biasa kalau kita lihat hasilnya dari yang apa yang dilakukan oleh Romo Mangun. Dia tidak membuang apapun. Semua yang bisa berguna itu bisa menjadi cantik. Dan kecantikan itu tidak dibuat-buat. Kenapa? Karena itu muncul dari kejujuran, keinginan untuk melestarikan alam. Kelestarikan untuk tidak memboroskan material. Dan itu semua dibungkus secara aman-manis dan aman-manis secara desain, secara estetik, lewat tadi pengetahuan yang kita pelajari sebagai arsitek interior, sebagai arsitek eksterior, sebagai desainer, sebagai kontraktor, yang menentukan itu sebetulnya adalah apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita memang hatinya pemboros, pemalas, tidak peduli dengan global climate change, tidak peduli dengan krisis ekonomi, karena kita punya duit, maka sikap yang arogan itu akan diterjemahkan menjadi satu interior yang tidak manusiawi. Tapi kalau kita tadi, humble, kita mau menerima bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, bahwa kita itu banyak dosa, dan kedosaan itu yang menyebabkan hancurnya lingkungan dan hidup karena kita tidak peduli pada penderitaan orang lain, tidak peduli pada alam. maka itu yang akan tercermin juga pada karya kita. Dan untuk mengakhiri, barangkali saya akan kutip dari Thomas Aquinas, yang juga sebagai favoritnya Romo Mangun itu. Keindahan, estetika, kecantikan itu muncul dari kebenaran. Dan saya pikir, sebagai profesi, apakah itu desainer interior, apakah arsitek perancang kota, pengambil keputusan, kita perlu menyadari tadi, bahwa pada akhirnya, yang membuat desain kita itu adalah suatu desain yang punya makna, dan bisa melestarikan tradisi yang baik sampai ke generasi yang ke depan, terpulang pada hati kita masing-masing. Para mindset kita. Apakah mindset kita itu didasari oleh kebaikan, dan ingin menjadi garam di dunia, atau keuah keserakahan. Kalau mindset kita adalah keserakahan, dan kesombongan, maka apapun yang kita hasilkan, tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih. Wow, luar biasa. Waduh, saya mengikuti ini sampai melungu, Pak. Jadi makin bangga saya jadi mantan muridnya Pak Joe ini. Dari luar biasa. Dari menjelaskan tentang masa lalu, budaya, dan lingkungan, sampai di mana nih kita mesti merefleksikan ke depan, terutama menghadapi kondisi sekarang ini, dan ke depannya ya. Luar biasa. Oke, sebelum kita ke sesi tanya-jawab, tahan dulu. Bagi yang mau bertanya tidak langsung, silahkan rekan-rekan mahasiswa, Bapak-Ibu, bisa lewat cat juga boleh. Oke, atau ditahan dulu nanti ada waktu untuk sesi tangan jawab. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke pembicaraan kedua dengan Bu Laksmi. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya izin share dulu ya. Sebenarnya saya agak sedikit nervous ya, karena materinya semuanya sudah ada di tempat Pak Yohanes. Jadi saya mau bicara apa, kemarin sempat tanya sama Pak Lintu gitu ya. Saya terus melengkapi apa ya, dari informasi yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh Pak Yohanes ini. Jadi, saya sih pikir mungkin sedikit saja saya bisa nambahkan gitu ya. Jadi semoga saja bermanfaat dan bisa melengkapi. Jadi, harapannya sih, kalau dari perspektif tidak ada perbedaan antara interior dan eksterior atau arsitektur dan interior gitu ya. Kalau saya melihatnya itu satu kesatuan yang utuh gitu ya. Tapi untuk berangkat dari bidang ilmu, disiplin interior, ya ini pengalaman saya meneliti mungkin belum seberapa gitu ya. Jadi masih incip-incip gitu ya. Jadi pesannya para pembimbing ketika saya S3 itu adalah ketika lulus itu baru memulai membuka pintu gitu. Jadi ini adalah satu hasil yang mungkin bisa dibagikan sebagai bagian dari saya belajar sedikit mengenai rumah Jawa gitu ya. Dan kebetulan memang karena fokusnya di interior rumah bangsawan gitu ya. Saya mulai dari yang paling besar dulu baru ke sekitarnya gitu. Jadi gambaran dari yang disampaikan Prof. Yohanes tadi ya, bahwa ketika bicara sebuah rumah itu pasti akan bicara mengenai diri manusia. Jadi kalau dalam konsepnya remoh maungan itu orientasi diri itu akan bisa muncul muncul di dalam bentuk visual dari sebuah rumah, omah gitu ya. Jadi kalau dalam kata dalam sebagai diri dan dalam sebagai sebuah tempat atau wadah gitu ya. Jadi itu enggak bisa lepas. Manusia interior bisa dikatakan hidup ketika ada manusia di dalamnya gitu ya. Jadi memahami sebuah rumah itu sama dengan memahami diri manusia yang punya milik, pemilik dari rumah itu. Jadi akan sangat kompleks gitu karena berhubungan dengan idea, pandangan hidup, kepercayaan, etika, kemudian termasuk dengan rasa estetika. Jadi sangat kompleks dan sangat berhubungan dengan kosmologi, mitologi, filosofi, kebudayaan, dan sebagainya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak membahas dari aspek konseptualnya gitu ya. Jadi tidak ke arah arsitektur yang berhubungan dengan geometrik terukur gitu ya. Jadi kalau dikatakan sebagai sebuah teori itu adalah relationship interior itu merupakan satu implementasi dari sebuah gagasan keseimbangan mengenai hubungan antara dia diri manusia itu dengan penguasa dan juga dengan alamnya. Jadi saya bilang itu merupakan satu persoalan yang diterjemahkan sebagai sebuah relationship gitu. Jadi kalau bicara interior pasti akan konteksnya bicara dulu dari siapa sih manusia, bagaimana pandangan hidupnya, dirinya seperti apa. Jadi kalau berangkat dari itu saya mencoba melihat bahwa ada bukan pemisahan, tapi itu tingkatan pengetahuan manusia dari kehidupan sehari-hari, realita sehari-hari yang diimplementasikan di dalam kebutuhan realnya. Sehingga itu nanti akan terkait dengan yang berhubungan dengan fisikalnya. Jadi kalau tadi Prof. Yohanes bilang itu rahim ya, rahim ya, guo garbo kalau dalam bahasa Jawa. Itu bagaimana pemahaman penguasaan dan penghargaan guo garbo itu menjadi sangat sempurna itu sampai pada tahapan kasunyatan. Memahami dengan baik relasi keseimbangan dari tiga hal itu. Kalau tadi saya sampaikan bahwa secara geometrik itu segitiga itu merupakan konsep yang sangat stabil, saya sangat setuju sekali. Tapi yang segitiga itu merepresentasikan apa ya, nilai-nilai apa. Nah kalau dalam keilmuan interior itu pasti akan ada hubungannya dengan yang value nilai, kemudian yang fisikal itu ke arah yang artefak dan indera, persepsi indera yang berhubungan dengan disentuh dan sebagainya. Perasaan manusia terhadap satu, kenikmatan dan keindahan dari tubuhnya. Jadi saya bilang semakin tinggi tingkatan sebuah keilmuan dari manusia, maka dia akan semakin memahami ada hal esensi penting. Bahwa yang ternyata rumit, remit, dan sebagainya itu mungkin akan menjadi sangat kaya dengan kalau dia bisa mengambil esensi, kakekat bahwa segala sesuatunya itu kosong. Jadi yang kosong itu ketika bisa menemukan pendalaman rasa, maka hal-hal yang rumit di luar kita itu bisa diselesaikan dengan persoalan religius dan spiritual. Jadi agak sedikit, bukan sedikit ya, memang ruhnya di situ. Jadi ketika sebuah pengetahuan itu bisa lengkap dan sempurna, bisa memahami relasi antara alam, dirinya dengan alam dan Tuhan, maka yang ada di dalam rumah itu akan merasakan damai sejahtera. Jadi agak sedikit berbeda dengan konsep barat, yang ruang itu diterjemahkan sebagai eksistensi yang terukur. Jadi kalau di Jawa, mungkin juga di Nusantara, itu lebih kepada relasi, hubungan antara alam manusia, manusia makro-mikro dengan sang pencipta. Jadi saya kira ketika itu sudah dipahami sebagai sebuah esensi dari sebuah perencanaan ruang, maka segala sesuatu bisa ditoleransi, diterima dengan pengetenggang rasa, dan juga semakin kaya terhadap resources yang ada di dalam lingkungan kita. Jadi sebenarnya kalau belajar dari apa yang Tuhan sebagai seorang arsitek dan pencipta yang membuat perencanaan segala estetika ruang dalam makro-kosmos, itu sebenarnya kita bisa punya kekayaan yang luar biasa. Nah itu luar hebatnya sebuah idea atau alam pikir manusia, bahwa ketika dia bisa menangkap yang paling esensi dari sebuah makro-kosmos, resources estetika di alam, maka dia bisa membuat, mengimplementasikan dalam hal yang paling kecil secara personal. Nah berangkat dari manusia diciptakan sendirian, lalu kemudian dia berelasi dalam sebuah perkawinan, kemudian berpasangan, lalu dia berkembang biak, bukan berkembang biak ya, berkembang dengan luas gitu ya, dari ranah yang terkecil sebagai personal, kemudian berkembang ke relasi sosial. Jadi interior itu akan memulai dirinya dengan diri, dengan manusia, manusia sebagai personifikasi diri. Baru setelah itu ketika dia bisa secara keilmuan memahami kasunyatan bahwa hal esensi dalam hidupnya, maka dia bisa memberikan energi keluar. Sehingga ketika di ranah sosial, bangunan itu menjadi energi yang luar biasa. Nah ketika saya melakukan satu penelitian kecil di keraton Yogyakarta, yang sebenarnya itu juga beberapa orang asing mengatakan apa menariknya, apa monumentalnya di sana, berbeda sekali dengan istana-istana di luar Jawa, dan juga termasuk di barat. Nah saya bilang itu konsepnya harus didalami dulu. Ada mitologi di sana, ada kosmologi, ada pertimbangan kecerdasan intelektual dengan kedalaman batin, spiritual. Jadi ketika mangkuk bumi merancang itu, dia mempelajari banyak hal, dari riwayat mulai dari pajang hingga pindah ke kota gede dan pleret. Jadi dia memahami esensi bahwa ketika sebuah rumah itu didirikan dengan memperhatikan kosmosnya, maka bangunan itu akan tahan terhadap segala bencana yang ada di makrokosmosnya. Jadi dimulai dari memahami bahwa diri manusia itu sebagai sebuah wadah fisik, wadah fisik yang diciptakan Tuhan sebagai rumah, yang dimuati dengan roh dan spiritualnya, maka ketika bisa berelasi, berinteraksi, dan juga berkawinan dengan pasangannya, itu akan menjadi tempat yang subur untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi saya kira berangkat dari sang penguasa daerah itu, ini menunjuk pada legitimasi kekuasaannya. Tapi lebih dari itu kalau di Asia Tenggara, saya kira juga konsep jambu duipa itu sudah ada. Dan di Kraton pun juga demikian. Mulai dari kalau melihat konsep penataan, landscape-nya itu menerima struktur keruangan, itu berarti menerima juga sistem klasifikasi dari pemilik rumah, pemilik penguasa yang ada di dalam rumah itu. Ini satu contoh dari satu keseimbangan bahwa utara-selatan itu menjadi satu konsep dalam pelataran-pelataran. Jadi kalau melihat, kenapa kok saya waktu itu masih kecil, tidak begitu paham ada mitologi perkawinan antara gunung dan laut. Tapi setelah saya mempelajari, lalu saya merenung di depan rumah, lalu saya bilang, dengar cerita itu ya. Jadi waktu bercakap-cakap ibumu itu seperti samudera. Tidak paham juga saya. Mungkin belum sampai pada tataran nyelmu, masih nyelmu pun juga masih belum. Tidak paham. Ketika diajak diskusi bahwa perempuan itu sebagai gambaran segoro. Gambaran mengenai samudera. Jadi luasnya kehidupan dan juga baik hening dan juga lembutnya maupun badainya itu ada di perempuan. Tapi ketika itu bisa diselaraskan dengan, diseimbangkan dan dikawinkan dengan gunung yang juga gagah dan simbol dari kalau muntah itu bisa menghancurkan seluruh daerah. Maka ketika itu dijadikan satu simbol bahwa itu harus diperamahkan dengan perkawinan. Jadi ketika keraton itu dibuat ada pelataran-pelataran. Kenapa kok dibuat pelataran-pelataran? Ada yang mengatakan secara konsep kultural, Budaya Jawa itu ada sembilan watak. Ada juga yang menyebutkan itu sebuah pasangan dualistik untuk membuat keseimbangan kosmos. Ada juga yang mengatakan bahwa pelataran-pelataran itu merupakan tahap kontemplasi. Ada juga yang demikian. Saya mungkin sepakat dengan yang maksud ketika berangkat dari manusia sebagai personal bahwa perjalanan hidup itu akan ada kontemplasinya. Sehingga saya berpikir bahwa ketika menganalisis keraton itu mulai dari pintu masuk menuju ke pelataran-pelataran berikutnya, itu adalah satu tahapan proses manusia menuju sebuah memahami kesenjatan dalam hidup. Jadi kalau secara geometrik, struktural menurut teori barat mungkin harus terugur. Tetapi ketika melihat itu sebagai geometrik dalam arti relationship, maka itu adalah gambaran yang spasial. Jadi keraton Yogyakarta ini gambaran dari watak manusia yang memiliki karakter, karakter dan juga memiliki napsu-napsu. Jadi kalau sembilan pelataran, kemudian sembilan pintu gerbang, itu gambaran mengenai perjalanan manusia menuju sebuah hakikat dari inti dari sebuah proses kehidupan. Bahwa manusia itu melewati satu proses. Lahir, hidup, mati. Jadi wadah fisik dari sebuah bangunan itu hanyalah sebuah wadah. Tapi wadah itu tanpa adanya manusia di situ, tanpa ada ruh, tidak akan hidup. Jadi representasi dari konsep kosmologi mengenai perjalanan hidup manusia sampai menemukan kasunyatan yang sempurna. Jadi konsep kosong penuh isi kalau di dalam pendekatannya Dewa Ruci itu adalah gambaran mengenai Gua Garbo. Jadi besar mana antara alam semesta dengan diri sendiri. Tetapi diri itu bisa juga masuk ke dalam personal diri itu ketika dia bisa menemukan hakikat dari kasunyatan. Jadi kalau di dalam lingkaran, ini kalau di Hindu juga ada Meru begitu ya. Meru. Kemudian di Asia Tenggara pun juga demikian. Konsep mengenai klasifikasi tiga vertikal. Tiga vertikal. Jadi atas, tengah, bawah yang disampaikan oleh Pak Yohanes sama secara konsep. Kemudian ada pembagian tiga dunia. Jadi gambaran mengenai bangsal-bangsal yang ada di sana itu sebenarnya adalah satu personifikasi implementasi dari catur warna dalam diri manusia. Bahwa manusia itu punya pamrih-pamrih gitu ya. Punya napsu-napsu gitu. Kalau dalam catur warna menurut Dewa Ruji itu ada lingkaran warna. Jadi ada empat warna. Kalau hitam itu lingkaran paling luar. Bahwa ada manusia itu punya napsu adalah iri hati, dengki. Kemudian ada sifat pamrih gitu ya. Kemudian kalau digambarkan itu duduk di sini ya. Kalau manusia itu sebelum menghadap raja dia harus menep dulu di sini, di bawah pohon beringin. Karena manusia itu punya napsu, iri hati, dengki dan sebagainya. Itu harus dibersihkan dulu. Setelah itu masuk menuju perjalanan kontemplasi selanjutnya, itu di ranahnya warna merah. Bahwa manusia itu memiliki napsu mudah tersinggung, tidak tulus, tidak suka orang berhasil dan sebagainya. Mudah marah, mudah merusak dan sebagainya. Jadi di situ manusia diharapkan untuk bisa mengendalikan diri terhadap merah. Napsunya terhadap hal-hal duniawi. Setelah itu masuk ke dalam, manusia akan dihadapkan untuk mengendalikan diri terhadap pamrih mendapatkan imbalan. Jadi di situ ada warna kuning ya, akan bertemu dengan warna-warna yang keemasan gitu. Tapi secara konsep filosofi adalah bahwa manusia diharapkan bisa menahan diri dan mengendalikan diri terhadap napsu, kekuasaan, kemudian kemewahan, dan juga hal-hal duniawi yang berhubungan dengan material. Nah setelah itu baru bisa masuk ke dalam, sehingga di situ ada warna-warna putih dan akan lepas dari semua ornamental. Ketika masuk sampai dalam proboyokso, manusia sudah bisa melepaskan duniawi. Dan di situ sudah masuk pada tak berwarna. Jadi pusat inti dari sebuah penataan secara kosmologi dan juga filosofi, bahwa ketika orang bisa melepaskan segala sesuatu duniawi yang indah itu, yang duniawi dan remit gitu, itu dia sudah masuk pada yang esensi. Jadi gambaran, makanya proboyokso ini adalah sebuah rumah yang dalam yang dibungkus tadi ya, yang dibungkus dengan dinding dan sebagainya. Sedangkan yang di pelataran-pelataran yang lain itu terbuka. Gambaran dari sebuah pintu, pintu perjalanan. Jadi representasi dari juglo yang ada di sana itu merupakan wujud dari pemikiran-pemikiran Mangku Bumi mengenai manusia itu sedang melewati jalan, proses menuju ke yang hakikat inti dari melepaskan segala dunia. Jadi kalau dilihat secara estetika ya, disitu ornamen itu semakin ke tengah mungkin akan semakin sepi. Tapi pada saat bangsa kencana dibuat, itu sebenarnya bukan perencanaan Mangku Bumi ya, itu dibuat pada masa pangeran Mangku Bumi ke-1 ya, jadi putra mahkota yang merancang bangsa kencana itu. Jadi sebenarnya agak sedikit bergeser, sehingga ketika diarahkan menghadap ke timur, secara esensi keraton itu menghadap utara dan selatan. Jadi itu untuk membuat satu keseimbangan. Gambaran mengenai harmoni terhadap kontrol kekuasaan. Jadi di sini bergabung antara yang indah alami yang tadi disebutkan Prof. Johannes itu, indah itu enggak usah direncanakan pun sudah indah karena sudah dirancang oleh Tuhan. Jadi keindahan alami yang coba tetap dipertahankan. Sebenarnya dulu tidak begitu, masih sangat rimbun ya, terus kemudian mulai ditata dan dirapikan. Jadi itu keungkapan mengenai tutur kata, tingkah laku, dan tindak tanduk itu bisa kelihatan di dalam wujud arsitektur dan juga wujud visual ya. Wujud visual dari sebuah objek yang ada di sana. Jadi antara yang buatan dengan yang alami itu menjadi satu kesatuan dan harmoni. Tidak bisa dipisahkan. Jadi istilahnya kalau saya duduk di situ sambil menikmati itu rumah ini, pelataran ini gambaran mengenai jembar segarani. Jadi ketika orang itu sudah bisa membuka diri selebar-lebarnya, maka akan bisa menikmati indahnya yang ada di sana. Jadi tidak perlu diatur pun sudah sangat indah. Jadi berhias, hadirnya dinding itu menjadi, dan kolom-kolom serta soko guru yang ada di sana itu menjadi indah karena ada hiasan di sekitarnya. Antara yang dibuat oleh manusia dengan yang ada di sekitarnya menjadi sangat menarik. Karena ini merupakan representasi dari pemikiran mengenai mawas. Mawas itu maksudnya mampu melihat, mencermati dengan sangat baik hal-hal yang ada di lingkungan kita dengan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi bisa mengendalikan diri. Bisa mengatur dengan baik apa yang dipikirkan, diinginkan, dan ingin dilakukan. Nah ini satu contoh ketika sebuah kepercayaan kemudian mencoba menyusun dengan pengetahuannya, tapi juga mengharapkan ada penghargaan terhadap kekuasaan dan juga etika. Etika terhadap stratifikasi maupun hirarki. Jadi kalau dilihat di situ seorang raja itu dilengkapi dengan berbagai macam spiritual. Entah itu pandangan mengenai kepercayaan masa lampau, juga kepercayaan Islam, juga ada pengaruh dari Hindu. Jadi di situ kelihatan ketika penataan posisi penempatan, siapa berada di mana, kemudian dia didukung dengan apa. Jadi kelihatan di belakang itu ada, kalau dilihat di sini, ini adalah pusaka-pusaka, kemudian para abdi ada di keluarga kerabat dekan, ada di sekitarnya, dikelilingi oleh para keluarga. Sedangkan istri atau permaisuri itu pun juga tidak ada di sebelahnya, karena raja adalah personifikasi nilai. Jadi dia adalah gambaran, kalau dalam ajaran Islam adalah kalifatullah. Dia adalah pemimpin Tuhan di bumi yang memberikan gambaran personifikasi sikap, perbuatan, pandangan, dan juga kebaikan-kebaikan, serta hal-hal yang benar yang harusnya ditiru oleh masyarakatnya. Jadi seperti itu, sehingga penataannya pun juga mengarah kepada dia secara personifikasi nilai adalah wakil pribadi, sosok pribadi, yang memiliki, yang harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah bagaimana kalau itu personifikasi ke yang paling kecil adalah rumah dalam tadi. Kalau tadi kan keraton, keraton kan hanya ada satu dan tidak akan ada lagi berikutnya, yaitu gambaran mengenai konsep berpikir bangsawan dan kelas atas. Nah ini satu bangunan di sebelah kulon, kulon itu kilen, keraton kilen, agak sedikit kontras dengan bangsa pencana yang penuh dengan warna-warna megah. Ini adalah tempatnya ratu sepuh dulu, jadi yang sudah tua itu kalau sudah tidak ada suaminya, dia akan bergeser posisi tinggalnya itu ke kulon. Kalau saya boleh interpretasikan itu gambaran mengenai konsep Hindu, mengenai matahari terbit dan matahari tenggelam. Semakin sepuh dibawa geser ke semakin barat. Nah tapi tidak hanya sekedar itu ya bahwa secara fisikal, walaupun generasinya itu berubah, bergeser terus gitu ya, tapi bangunan itu tetap kokoh berdiri di sana. Tapi antara yang alami dengan yang buatan, yang diciptakan lingkungan buatan yang diciptakan oleh manusia itu bisa selaras. Jadi pengalaman saya waktu masuk ke dalam ini, seharian begitu ya, dari pagi sampai sore itu akan berbeda. Karena apa? Karena itu dipengaruhi juga oleh waktu ya, ruang dan waktu. Jadi ketika bicara matahari terbit begitu sangat suka cita, ketika sudah gelap, mulai bermunculan suara-suara, interpretasinya juga sudah berbeda. Jadi saya secara pribadi akan paham bahwa saya harus keluar dari sini sudah waktunya pergi. Jadi ruangan itu bisa membuat bicara, karena ada alam di situ, alam yang hidup di situ. Jadi tanpa disuruh pun kita akan paham secara etika, paham secara perilaku, harus seperti apa. Jadi citra jiwanya itu memancarkan keindahan karena yang hadir di sana sebagai tamu dan yang pemilik rumah itu saling memahami tanpa bicara pun sudah paham. Jadi itu memang manusia ya, saya sebagai sosok diri yang wadah yang berjalan gitu ya, itu paham dengan sangat baik maksud dari ruangan itu ketika sudah berhubungan dengan waktu, maka harus pergi dari situ. Nah itu ya istilahnya apa budi bahasa ya, gambaran dari sebuah fisik, tapi bisa mencerminkan mengenai kejujuran, keluasan, dan juga bahasa penyampaian. Jadi ketika memahami, mencoba memahami dalam keraton kilen ini ya, saya mencoba menerjemahkannya dalam pendekatan konsep Hindu dan juga konsep keselarasan antara Bopo Ibu Pertiwi dan Bopo Angkoso gitu ya, Bopo Angkoso. Jadi ada tingkatan sakral di sana, bahwa terbagi menjadi tiga hirarki gitu ya, dan hidup manusia itu tinggalnya ada di metode esoterik ya, satu rahasia kehidupan. Jadi itu sebagai satu medium, tempat tinggalnya manusia ini adalah medium untuk menuju kesunyatan. Jadi tingkat-tingkatan yang sakral. Saya masih punya waktu, berapa menit ya Pak Adi? 10 menit Bu. Oke, jadi ini gambaran bagaimana orang bergerak gitu ya. Jadi pemilik rumah mungkin akan melewati pintu-pintu di sini, dari keraton menuju ke sini. Ini adalah daerah teritori kekuasaan pemilik rumah gitu. Tapi bisa juga dari luar. Ya dari luar. Jadi kalau lihat secara penataan organisasi ruang, memang disusun itu mengikuti struktur bangunannya dan menepi gitu ya, untuk menghargai yang punya rumah. Dan tamu pun tidak bisa sembarangan masuk begitu. Dia hanya berada di daerah teritori luar. Walaupun itu juga ada pengaruh sedikit yang katanya bahwa konsep bangunan rumah Jawa kan simetris, geometris gitu ya. Tapi kemudian ada bentuk-bentuk seperti ini yang pengaruh dari Cina. Dan ini hanya ada satu. Di pelataran Kedaton ada satu, kemudian di pelataran Kraton-Kilen hanya ada satu ini. Jadi itu untuk membuat tempat untuk musik gitu. Nah dari sini kelihatan bahwa urutan tingkat konsep pemikiran mengenai relationship tadi ya, depan, tengah, belakang. Kemudian ada penghubung. Ada penghubung antara ruangan depan dengan ruangan belakang dengan peringgitan. Dan dipakai untuk fasilitas tinggalnya Sultan Hapi X dan para putri. Nah sebelum mereka pisah dari Kraton ya, tinggal sendiri dengan keluarganya. Jadi ini satu contoh yang saya kira menunjukkan penghargaan terhadap pemilik rumah dengan arah gerak manusia ya, sirkulasi gitu ya. Kalau dalam ilmunya interior itu manusia bergerak menuju kemana dan dari mana menuju kemana. Jadi yang tengah itu kosong. Karena memang istetika indahnya kekosongan itu ya terletak pada kemampuan dia bisa mengendalikan diri untuk tidak, istilahnya orang Jawa ya yaan gitu. Jadi saya pun sebagai tamu ketika observasi masuk ke sini pun juga paham. Bangunan itu merepresentasikan saya harus sopan. Saya harus hormat terhadap orang yang punya rumah. Sehingga saya bergerak pun juga akan tidak sampai ke dalam esensi gitu ya. Yang paling inti gitu ya. Nah ketika saya masuk ke inti saya harus minta izin seperti itu. Jadi di sini kelihatan bagaimana orang itu dikendalikan dengan fisik. Dengan fisiknya. Tapi sebenarnya itu adalah pendalaman dari sang tamu dan pemilik rumah. Nah jadi bangunan itu merepresentasikan tindak tanduk. Dari manusia yang ada di sana. Entah itu dia adalah abdi dalam, entah itu bangsawan maupun tamu gitu ya. Jadi mau gak mau hormat dan memahami bagaimana si pemilik rumah itu mencoba mengimplementasikan spiritualnya gitu ya. Jadi kalau masuk kemudian jadinya mencoba menghargai gitu. Nah kalau dilihat secara perkembangan memang banyak perubahan perubahan besar gitu ya. Pada saat saya melakukan studi historicalnya itu banyak menemukan foto-foto menarik gitu ya. Jadi memang studi kasusnya dibatasi pada masa HB ke-7, lapan, sembilan. Tapi untuk bisa memahami esensi bahwa bangunan itu didirikan dengan konsep. Apa itu harus back to arsiteknya ya, gagasan idea arsiteknya. Jadi zaman dulu itu memang Siti Hinggil itu hanya seperti stratak gitu ya, ratak rambat gitu ya, payon gitu. Dan mereka tidak ada konsep duduk di atas gitu ya, seperti sekarang. Jadi memang hanya bangku gitu ya. Jadi kursi dan sebagainya itu kan datang dibawa oleh Eropa ya. Nah ketika bangunan itu di masa HB-7 itu dirubah ya, dirombak gitu. Lalu dipercantik oleh HB Amangkubono ke-8 gitu. Jadi seperti pengaruh kolonialnya kelihatan gitu. Tapi secara konsep kosmologi dan mitologi dan filosofi itu pangeran Amangkuboni masih mempertahankan konsep-konsep mengenai keseimbangan pribadi, diri pribadi secara spiritual. Jadi saya bilang itu adaptif gitu ya. Jadi dalam aktivitas apapun rumah Jawa itu bisa menampung berbagai macam aktivitas. Karena rumah Jawa memang dirancang dengan konsep diri yang manusia itu punya napsuk apapun bisa masuk gitu ya. Nah bagaimana menyeleksi rumah itu menjadi kokoh dan kuat ya karena memang spiritualnya. Jadi keseimbangan pola mandala, pola empat lah, pola lima gitu ya. Satu pusat pancer gitu. Itu jadi pegangan untuk merancang bangunan. Jadi saya berpikir bahwa kenapa apakah perlu estetika? Ya saya kira estetika bagian dari satu konsep untuk dikembangkan juga ya. Tapi resursusnya mungkin banyak. Kalau di keraton ditemukan banyak ngambil idenya itu dari alam sekitar memang. Ya termasuk salah bunga ceplek, motif cengkeh, kemudian spiritualnya ada yang menginterpretasikan itu adalah putri mirong, akkota raja, ada yang mengatakan begitu juga. Ada juga yang mengatakan itu adalah kaligrafi islam. Kemudian ada juga yang terbilang itu adalah pengaruh Hindu, motif patma dan sebagainya. Tapi itu adalah pengkayaan, saya bilang. Itu penghargaan terhadap kekayaan estetika, kekayaan sumber-sumber gagasan untuk diimplementasikan dalam ruang. Tapi sebenarnya estetika yang paling penting dari semua itu adalah ketika semua itu bisa dilepaskan. Itu adalah yang paling sempurna. Jadi bangunan bangsa kencana ini dibuat oleh putra mahkota dari babi ke-1. Selain dari itu, di keraton Yogyakarta itu juga diilhami oleh kosmologi dan religius islam. Nah konsepnya juga secara makro bisa kelihatan dalam penempatan masjid patok negara. Jadi masjid kauman atau masjid gede itu sebagai pusatnya, pancernya. Kemudian di sekitarnya ada empat. Yang sekarang masih bisa ditemukan itu adalah yang masih asli, orisinil, itu adalah masjid prosok kunin. Tadi Prof. Yohanes juga menyebutkan kalau mau masuk rumah itu cuci dulu supaya bersih. Sebenarnya itu adalah satu pandangan masa lampau yang seharusnya juga bagus untuk diimplementasikan di sekarang, saat pandemi ini. Jadi bahkan ketika dalam penataan rumah bangsawan itu sumur itu kan ada di dekat pintu gerbang masuk, sebelah kiri. Nah di situ diharapkan orang cuci dulu di situ sebelum masuk rumah. Nah itu selain penghargaan terhadap pemilik rumah, sebenarnya adalah kalau masuk rumah bersih dan sehat itu kan ya bagus. Jadi di masjid kota gede, di masjid gede itu sudah tidak lagi ada ya, sudah tidak ada lagi. Jadi kalau dulu ada mitologi, Ratu Kidul itu kalau melalui jalur air dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kecerdasan dari mangkuk bumi ketika mau merancang tata kota untuk vegetasi, irigasi dan juga vegetasi yang ada di lingkungan situ. Selain juga untuk jalur, kalau gunung meletus itu ada jalan untuk lewatnya lahar. Jadi saya pikir itu satu konsep menarik untuk selain peresapan dan juga vegetasi alam. Jadi tidak perlu AC, tapi ruangan itu sebenarnya sudah dingin karena ada keseimbangan antara air dengan udara dan juga tanah. Jadi saya kira yang itu sudah tidak ada, hilang. Pelosok kuning masih melestarikan itu, tapi tidak fungsional dan tidak berjalan. Jadi airnya itu mati, maksud saya tidak ada arus yang bergerak sehingga jadi bau dan tidak bagus secara maintenance. Saya kira konsep mengenai keselarasan antara kiblat papat limo pancer, bumi geni banyu angin-angin, kakang kawah di hari-hari. Saya kira itu konsep yang bagus sebenarnya, bukan kemudian kita primitif ke masa lampau, kepercayaan masa lampau, tidak. Tetapi itu bagaimana menyeimbangkan unsur-unsur yang ada di alam dan selaras dengan yang manusia tinggal. Nah, itu sih menurut saya. Jadi konsep mengenai green design dan sebagainya itu saya kira diboomingkan sekarang. Tapi sebenarnya masa lampau itu sudah memasukkan itu dalam perencanaan bangunan. Bagaimana manusia harus selaras dengan alamnya. Harmoni dengan air, harmoni dengan tanah, memperhitungkan geografisnya, memperhitungkan dengan cermat tipografi dari kontur tanah dan sebagainya. Saya kira itu sudah kita bisa belajar dari masa lampau bahwa itu layak untuk dilestarikan sehingga kebangunan masa sekarang. Nah, selain dari kosmosnya, makrokosmosnya, tapi itu juga ada etika di sana. Jadi pandangan mengenai etika sosial, bagaimana manusia memiliki nafsu-nafsu yang juga harus bisa diedukasikan. Jadi nafsunya itu harus bisa ditahan, dikendalikan, tapi juga diajarkan ada toleransi di sana. Manusia mengendalikan diri dan mawas agar tercipta untuk keseimbangan dan kemampuan antara tindakan dan pikiran. Nah, penghargaan-penghargaan terhadap budaya. Beberapa orang mengatakan itu primitif, itu kuno dan sebagainya. Tradisi itu kuno dan sebagainya. Tapi menurut saya itu adalah satu keindahan manusia menghargai, menghargai terhadap sosial, culture-nya. Dan itu menarik untuk digali lebih dalam. Kalau saya mengambil jarak, bukan partisipatori, dalam arti saya berada jauh dari situ, tidak ikut menyemplung di sana, tetapi mengamati dari jauh sebagai orang peneliti, itu bisa melihat bahwa itu menarik sekali. Satu upacara saja sudah sangat menarik, apalagi beragam upacara yang ada di sana. Termasuk yang baru, dari Putri Sekar Kedaton, kemudian ada upacara-upacara penghargaan terhadap makanan, minuman, dan sebagainya. Itu semua sebenarnya adalah hakikat dari manusia itu kalau mau hidup itu harus seimbang antara sandang, papan, tangan. Jadi sesederhana itu. Jadi waktu kita serumit apapun meneliti, balik lagi kepada hal yang paling penting. Bahwa manusia itu akan lahir hidup mati. Tapi ketika dia hidup, dia butuh apa? Itu rumitnya meneliti itu adalah ketika pada masuk kelompok yang hidup tadi. Manusia hidup itu memiliki banyak hal. Kalau dalam Dewa Ruci ada catur warna itu tadi. Sekarang kita bagaimana melihat itu dan mengedukasikan pada generasi untuk menghargai. Saya kira ketika keputusan HB9 membuka Kraton untuk menjadi tempat wisata, banyak pertanangan. Tetapi saya mengatakan itu adalah satu keputusan yang besar yang dia bisa menjangkau future. Bahwa generasi itu berikutnya harus belajar mengenai kearifan yang ada di Kraton. Bagaimana mencikapi tinggal yang masuk ke dalam, apakah bisa mengendalikan diri. Jadi ketika kita melihat bahwa itu bermanfaat, pasti akan mendapatkan banyak. Tapi ketika melihat itu sebagai sebuah kepercayaan yang negatif, maka juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah ini ketika kita keluar, kalau tadi bicara mengenai Kraton, kita mencoba keluar. Banyak rumah, banyak dalam. Kraton Yogyakarta itu punya kekayaan dalam. Kalau menurut penelitiannya Pak Arya Ronald dari OGM itu ada banyak. Beliau meneliti sangat kaya sekali. Nah saya mungkin tidak akan bicara satu-satu. Secara konsep kosmologi kan kalau sudah yang paling besar itu paling tinggi kan Kraton. Tapi bagaimana yang di bawah itu bisa melihat personifikasi yang ada atau nilai yang ada di Kraton itu diimplementasikan dalam bangunan-bangunan dalam. Makasih, waktu sudah terlampaui. Jadi ini dalam Zoya Kusuman, disitu ada muatan ekonomi yang sangat, bangunannya tetap sama tetapi karena kegiatannya berubah, berorientasi ekonomi jadi bergeser. Kemudian ada upaya konservasi, banyak dalam itu dipakai untuk aktivitas edukasi, tetapi konsep keseimbangan itu tetap masih ada. Kemudian aktivitasnya juga orientasinya berbeda dari aktivitas domestik ke aktivitas pendidikan, edukasi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh beberapa arsitek, termasuk Arsten, mengimplementasikan sangkan paraning dumadi dan sangkan paraning manusia di dalam penataan organisasi ruang, itu juga muncul di sana konsep-konsep filosofinya hingga kebangunan-bangunan modern. Jadi saya kira bukan berarti kemudian juglo itu sangat mahal sekali. Saya paham itu ketika kami membuat bangunan dalam itu sungguh sangat mahal sekali. Dan perawatannya juga sangat mahal. Tapi kami berpikir bahwa ketika itu bisa menemukan esensi dari bahwa ada pelataran, kemudian ada konsep keseimbangan antara diri dengan antara yang angka makrokosmos dan mikrokosmos, itu sangat penting sekali dijaga. Yang dipertahankan sebagai satu nilai yang positif dan punya energi baik untuk bangunan-bangunan saat ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa relationship antara manusia, Tuhan, dan juga manusia dengan alamnya dan Tuhan itu menjadi sangat penting dalam perencanaan bangunan sekarang. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Adi. Semoga bermanfaat. Wow, luar biasa. Bu Kaprodi saya ini kalau sudah bicara filosofi, wow, dalam. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak-Ibu dosen, silakan. Ini sudah ada beberapa yang sudah cat ya di sini, sudah diskusi di sini. Barangkali ada yang mau menyampaikan secara langsung supaya diskusi kita bisa lebih hidup ini. Baik pertanyaan untuk Pak Jiwi maupun Bu Laksmi, silakan. Baik yang sudah bertanya di chat maupun belum. Saya ulangi saja yang pertanyaan tadi ya. Baik Pak, silakan. Intinya itu kan bertanya ini, kalau sudah kadung dibikin, ternyata sekarang sadar gitu, terus mau diapain. Apakah bisa kita menilai bangunan yang dibikin setelah kemerdekaan, itu dengan kacamata sekarang? Jawaban saya, ya nggak bisa. Karena waktu paradigma yang dipakai untuk merancang itu mungkin berbeda dengan paradigma yang kita bahas hari ini. Tapi saya ingin mengambil satu contoh. Kalau ada yang familiar di Bali, itu di deket Denpasar, itu ada Perumnas namanya Monang Maning. Nah itu dibangun sekitar tahun 70-80-an gitu, pakai templatenya PU yang dari Jakarta. Jebret aja gitu. Padahal kita tahu, Bali itu kan punya tradisi yang beda gitu. Sehingga yang terjadi di perumahan itu, WC ada di yang paling utama posisinya, yang mestinya pure. Di belakang, kandenahnya gitu. Nah sementara yang paling jelek, yang di depan itu justru jadi ruang tidur orang tua. Jadi terbalik. Nah sekarang bagaimana apakah itu? Nah itu ya dosa, saya bilang itu dosa masa lalu. Nah supaya kita tidak mengulangi dosa, ya kita harus belajar dari menjadikan pembelajaran sesuatu yang keliru itu. Nah kemudian bagaimana, apakah kita bisa melakukan sesuatu sekarang terhadap, ya kalau mungkin Perumnas itu 50 tahun, itu bangunannya juga udah jelek ya. Mungkin dibangun. Waktu membangun kembali, itu bisa menentukan, meneruat beberapa pendekatan. Misalnya satu, kita jangan membuat dosa yang lebih besar lagi dengan menambah carbon footprint. Misalnya, wah ini salah ini. Jadi saya dihancurkan aja terus bangun baru. Apakah tidak bisa dilakukan katakanlah dengan adaptif reuse, recycle, reuse, dikoreksi. Nah dalam kehidupan kita, kita bisa aja melakukan dosa. Itu kita manusia gitu. Tapi kan kita bisa bertobat. Dan setelah bertobat, kan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi saya pikir mulai dari sekarang, itu kita melakukan introspeksi. Apakah praktek, desain kita yang kita sudah lakukan di lalu-lalu itu semuanya sudah benar atau kita banyak melakukan dosa. Kalau dosa ya sudah gitu, jangan stres. Kita hidup baru. Saya kasih contoh tadi. Saya tadi masjid, tadi di sebelah masjid Gede Jogja. Itu dibikin dengan kiblat yang salah. Karena apa? Tidak menghadap ke Mekah. Waktu Sultan membangun itu, gedung masjid itu tegak lurus terhadap poros kraton. Poros kraton itu ya gunung Merapi dan segorokidul. Itu pun tidak persis utara selatan. Menceng kan? Nah karena tegak lurus, maka secara geometris, selama berapa puluh ratus tahun itu orang yang sembayang di situ itu sholatnya ngadep ke Madagaskar itu, bukan ke Mekah. Kan gitu. Lalu, tapi karena kita kan nggak tahu. Datanglah si Ahmad Dahlan, pulang dari sekolah, modernitas dari Al-Azhar Cairo. Dia tahu ilmu falak, cara mengukur. Dia bilang ini salah. Prinsip yang dilakukan Ahmad Dahlan tidak dengan menghancurkan masjid Gede, menentang Sultan. Sultan sudah marah terhadap tingkah lakunya dia. Ahmad Dahlan cukup membawa chat ke dalam masjid malam-malam bersama temannya, lalu saf-nya digaris, di lantai, di koreksi. Sampai sekarang, kalau kita lihat masuk ke dalam Masjid Gede Jogja itu, arah saf-nya, arah mihrab-nya, itu sudah benar menuju Mekah. Tidak ke Madagaskar lagi. Atau ke Afrika lagi. Jadi niatnya yang saya katakan adalah bahwa mentalitas, mindset Ahmad Dahlan tadi adalah mindset yang kita harus tegang sekarang. bahwa modernitas sesuatu yang benar, itu tidak perlu dipaksakan. Kenapa itu ada air sekeliling masjid itu? Kenapa ada gamelan sekati untuk sekatenan yang di depan masjid? Itu dakwah yang tidak maksa. Orang nggak mau masuk, nggak mau wudhu, ya silahkan gitu. Tapi masuk, nggak usah dipaksa masuk Islam. Tapi dia bisa menikmati. Dan kalau dia suka rela mau masuk Islam, ya itu karena tadi secara tidak langsung. Jadi sesuatu yang tidak memaksa, tidak menghancurkan. Sesuatu yang penuh belas kasih. Sesuatu yang sikap, yang mau untuk mengakui kesalahan, untuk melakukan introspeksi, tapi juga mau bertobat dan kemudian melakukan yang lebih baik. Terima kasih banyak, Prof. untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. stoppera. Barangkali untuk rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu yang lain, silahkan, masih ada waktu ini, kurang lebih 20 menit. Kita untuk berdiskusi. Silahkan. baik mungkin kalau atau barangkali mau menuliskan lewat cat juga boleh mungkin sembari menunggu rekan-rekan untuk bertanya barangkali saya bisa mengisi dengan beberapa pertanyaan ini yang pertama untuk Pak CW ini Pak bahwa benar ya tadi interior itu lebih banyak kita itu sebenarnya bermain di hal yang superficial daripada yang essential daripada yang interiority yang jadi masalah disitu itu mungkin kalau dalam konteks keprofesian itu ini Pak jadi masyarakat atau klien itu memang menginginkan itu jadi ketika mereka menginginkan dirancang interiornya mereka tidak akan begitu tertarik ketika kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu esensial terkait dengan interiority terkait dengan bagaimana konteks terhadap budaya dan lingkungan mereka lebih suka pokoknya api mewah bla 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 yang ngetrend seperti itu nah mungkin kalau seperti itu yang jadi permasalahan maka sebenarnya kan bukannya tidak ada kesadaran dari sang desainer tetapi karena memang itu tuntutan pasar ya seperti itu kalau seperti itu bagaimana Pak? ikan ayam dan telur jadi siapa yang jadi lokomotifnya saya pikir peranan universitas itu kan harusnya menjadi lokomotif perubahan universitas itu kan istilah kerennya avant-garde kan jadi ada di depan untuk mendobrak tadi status quo ya tugas universitas untuk mendidik masyarakat untuk memasarkan lewat menghasilkan paradigma baru jadi kalau menjawab praktisnya soal kurikulum misalnya mulainya kan dari situ mindset dari jurusan mindset dari kurikulum itu harus ada kesepakatan reformasi nasional artinya ikatan ahli desain interior Indonesia misalnya ya profesi kemudian ngomong dengan beberapa universitas yang menyelenggaran itu bikin rembuk nasional untuk penyadaran tadi lalu secara kesepakatan itu lalu mulailah dikritik oke kalau memang paradigma baru yang kita mau lakukan ya mari kita langsung rombak itunya nah mumpung kesempatan merdeka belajar merdeka kurikulum juga dan apalagi jangan hanya menjadi kata dalam tempurung artinya hanya nguplek aja di Indonesia lihat dunia luar lihat universitas lain di luar di dunia di Eropa di Asia yang lain bagaimana konsep tentang kurikulum interior karena sudah jauh berubah gitu bukan hanya menghasilkan tukang mebel bukan hanya menjadikan tukang dekorasi bukan tapi sudah jauh lebih penting tadi yaitu kerjasama dan transparansi dengan jurusan-jurusan lain kemungkinan untuk saling bertukar modul dan lain itu menjadi lebih lebih esensial sekarang jadi usul saya jalan keluarnya adalah jangan ikut pasar pasar itu bukan sesuatu untuk dipanuti yang ikut itu adalah ikut tadi kesadaran baru yang dimotori oleh universitas itu adalah tugas nomor satu dari universitas yang terjadi oleh pengajaran penelitian dan pengabdian kan bidharma itu yang menjadi anunya alasan kenapa universitas harus berani melakukan menjadi lokomotif dari perubahan itu ya baik pak bagaimana nih rekan-rekan ada yang mau bertanya belum ada kalau belum ada mungkin bisa saya lanjutkan sedikit tadi pertanyaan saya masih ke Pak CW ini tadi yang saya tanyakan ke Bapak itu dalam sudut pandang klien sementara dalam sudut pandang desainer atau lembaga pendidikan mungkin begini Pak kami dari interior kebanyakan prodi-prodi interior yang ada di Indonesia itu memang sejarahnya akan terlahir dari interior decoration makanya dia masuk di fakultas seni rupa sehingga dari situ mindsetnya memang dari awal itu mindset dekorator bahkan orang interior sampai haripun banyak yang menganggap ini saya agak banyak yang menganggap arsitek itu saingannya karena kenapa sih arsitek bisa buka bureau interior mereka kan arsitek itu hal-hal yang kontraproduktif tentu saja nah yang jadi pertanyaan saya berikutnya itu barangkali nih ini kalau boleh dibocorkan dikit ini jawaban Bapak mungkin berguna buat kami yang dosen teman-teman yang dosen di sini di dalam mengembangkan kurikulum tadi Pak ini ngomong-ngomong kalau boleh dibocorkan Pak ini NUS kan mau buka interior itu kira-kira gimana nih konsepnya supaya kita bisa lebih kita bikin sesi lain lagi jangan di sini panjang itu urusannya dan saya bisa undang teman saya yang memang punya tugas untuk mengkonsepkan itu terhubungan dengan industrial design itu menarik sekali Pak di dalam jurusan arsitektur jadi semacam program studi jadi kita punya bachelor of landscape architecture master architecture di dalam arsitektur jadi landscape juga di dalam arsitektur urban design di dalam arsitektur urban planning dalam arsitektur sustainable design di dalam arsitektur konserversi di dalam arsitektur arsitektur itu payungnya di dalam arsitektur itu ada spesialisasi dalam spesialisasi ini ada core-nya masing-masing yang berbeda dari satu sama lain yaitu yang profesi tapi banyak yang namanya elektifnya jadi core itu jangan banyak-banyak jadi paling 50% itu core 50% lagi bebaskan untuk bisa cross misalnya yang interior dengan urban design bisa aja atau arsitektur dan interior arsitektur dan urban planning interior dan sustainable design jadi kuncinya ada tadi merdeka belajar mengambil modul kredit transfer internal di dalam satu payung yang sama kalau detailnya bagaimana konsepnya segala macam mungkin kita bisa diskusi lebih anu nanti dengan spesifik terima kasih Pak menarik sekali itu pancingan yang menarik sekali untuk kita-kita yang ada di Indonesia karena merdeka belajar ini memang harus menjadi trigger bagi kita kesempatan bagi kita yang di Indonesia untuk mengembangkan satu konsepsi baru mumpung mengerinya sama mumpung rejimnya sama nanti setelah pemilu paradigma berubah lagi tapi saya pikir kalau sudah dibebaskan begini memang sulit untuk kembali lagi ke yang tidak tidak bebas yang terlalu dicancang karena dunia memang arahnya ke sana baik terima kasih Pak mohon maaf ini agak mungkin agak menenceng sedikit karena kita bicara tentang kulit dulu tapi sebenarnya itu tadi kita masih kaitannya dengan itu ya bagaimana apa konteks konteks budaya dan konteks lingkungan itu bisa menjadi apa rohnya interior untuk menciptakan yang namanya interiority bukan hanya artificial interior dalam konteks segini baik ini masih ada waktu 10 menit rekan-rekan mahasiswa silahkan ada yang mau tanya Bapak Ibu dosen ada yang mau bertanya silahkan ada di kolom chat Pak Adi oh ada di kolom chat yang dari mana bisa dibantu dibacakan Bu Sherly oke klien itu dulu yang dibenerkan yang didesain yang diarahkan nah setelah ngomong-ngomong baru merancang segitiganya segitiga itu kulitnya ini kulitnya ini interface antara kulit dan lingkaran alam luar kan ya nanti soal soal sustainability soal recycling soal climate change soal tropicality nah semua dibahas di waktu membentuk segitiga ini jadi dua-duanya sama tapi jangan mulai dari site kalau site itu maksa orangnya kosong nanti jadinya hanya form making hanya genit aja mau bikin bentuk yang aneh-aneh gitu ya tapi tanpa mikir manusia dalamnya gitu jadi jangan ya itu kayak kita budaya kita sekarang kan kita pergi ke toko supermarket Uniqlo kan liatnya apa bajunya dulu kita nyoba-nyoba baju sih gak apa-apa tapi kalau bangunan kan gak bisa dicoba-coba sekali jadi ya sudah selamanya akan 50 tahun akan harus hidup dengan barang itu gitu jadi harus mulai dari diri manusianya dulu itu yang istilahnya human centered design mulainya dari sana saya pikir silahkan Bu Shirley adakah yang harus jawab karena itu kan tidak disebut siapa ya saya setuju soalnya sudah ada pakarnya yang menjawab memang harus berangkat dari manusianya jadi kebetulan karena saya juga ketua APSDI ya dan masuk di HDI untuk membuat perubahan terhadap pola pikir manusia itu memang tidak mudah ya tetapi saya kira dimulai dari pendidikan jadi bagaimana mengajarkan dosen memberikan pendidikan terhadap mahasiswa untuk menanamkan hal-hal positif dari kearifan-kearifan masa lampau jadi memang saya kira benar yang disampaikan Prof. Yohanes tadi saya sependapat dan setuju sekali jadi kalau manusianya itu secara mindset ya secara pandangan hidup itu sudah sudah benar dulu ya kalau menurut kalau house itu istetika itu kan baik benar indah jadi secara kearifan dan kebijaksanaan itu paham dulu esensi pentingnya sebuah ruang maka spirit itu akan bisa terimplementasi kepada bangunan secara fisik saya sependapat jadi mulai diperhatikan mulai dari klien-klien itu dibentuk dulu ya diarahkan pola pikirnya saya pikir itu ya karena itu tugas kita sebagai arsitek tugas kita membidik calon arsitek yang bisa mengarahkan tapi di lain pihak kadang-kadang perlu dibenturkan juga jadi yang menghukum itu alam Aceh tidak mungkin damai kalau tidak ada tsunami setelah itu mentalitas berubah kita tidak berubah sikap kita terhadap kesehatan terhadap orang lain kalau tidak ada pandemi jadi pandemi menurut saya itu COVID is good karena apa? itu membuat kita menjadi refleksi kita melakukan sesuatu yang tadinya amat konsumtif amat sembarangan tidak mikir sekarang kita harus mikir panjang kita pakai masker kenapa? bukan untuk melindungi diri kita tapi juga untuk melindungi orang lain jadi perubahan mentalitas kita dibentuk oleh alam jadi saya pikir dua tadi jadi biarkan terjadi bencana segala macam gunakan ini sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi jadi disiapkan ahlinya disiapkan kurikulumnya disiapkan mahasiswanya begitu lulus mereka sudah bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dalam paradigma yang lebih baik sementara bencana alam climate change segala macam ya apa boleh buat itu memang sudah terjadi anggap aja itu yang saya disebut pembelajaran jadi benturkan saja ceburkan aja ke kolam baru kemudian diajari bagaimana bisa survive dari kolam renang kalau enggak is your choice itu mati-matilah itu kasarnya kalau tolam renang kalau jemblom tolam itu kan choice kan mau belajar beneran enggak mau berubah enggak mau tetap dosa enggak masuk neraka orang peti ya sudah lah sana masuk neraka your choice masih ada sih mungkin dari Bu Yolanda mungkin mau open mic mungkin iya Bu Yolanda itu di Facebook aja ngomongnya iya lo Mbak Yolanda iya 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 jadi ini pak yang kayak di chat chat box jadi kalau yang saya pikirkan kan sekarang tambah rumit karena emang masanya lebih ke orientasi ekonominya buat termasuk komoditi budaya lewat pariwisata misalnya itu kan enggak gampang gitu maksudnya kembali ke diri sendiri kita lebih mawas diri pandemi aja kita diajarkan untuk lebih mawas diri tapi ternyata kan enggak misalnya cenderung banyak kan tetap orientasi ingin namanya kepentingan gaya hidup tetap ada kan malah dengan beda versi lewat online tetap gaya hidup itu tetap kuat dibanding ke refleksinya itu gimana Pak mulai dari rumah dari anak sendiri itu kuncinya disitu kalau sudah sampai SD SMP sudah mulai kenal dengan yang ini sudah telat gitu jadi kalau anakmu bilang itu iPhone 13 keluar aku punya iPhone 12 nya mau tak ganti tanyain is it really what you need or is it what you want jadi membedakan antara need dan want kalau memang need memang butuh ya berapapun tak bayari tapi kalau want nah itu hati-hati itu serakah apakah itu memang ini kalau iPhone 7 aja masih bisa berfungsi gitu nah kalau memang saya kita butuh lidar untuk main bikin tiga dimensi supaya real estate kita laku di masa pandemi bisa bikin 3D ya iPhone 12 atau 13 jadi itu dianggap sebagai investment kan jadi membedakan jadi membedakan apakah lapar-lapar mau minta es krim mau minta ini oke memang perlu es krim atau mau butuh es krim nah kalau yang sudah sama what I want I want I want nah itu adalah mendidik tadi manusia-manusia serakah yang akan sulit dikoreksi lagi belakangannya sampai nanti terbentur tapi kan tidak selalu terbentur nah itu makanya saya pikir kuncinya kembali kepada yang paling very basic itu saat kita mulai melahirkan bayi bagaimana kita menanamkan nilai tadi value dan mindset kalau sudah selalu besar nanti susah untuk dikoreksi iya Pak nah ini Pak yang lebih rumit lagi kan yang kaitannya dengan pariwisata itu kan misalnya yang kayak kasus Bali kan sekarang karena pandemi jadi sepi secara ekonomi menurun nah itu kan agak rumit jadinya di satu sisi kita ingin seperti tadi kita akan orientasi ke yang fungsional tapi kan ternyata nggak bisa kan Pak secara makro gitu loh untuk pendapatan negara nggak apa itu negara kecil nggak ada turis modar satu tahun lagi di lockdown modar sehingga tidak mungkin kita pakai zero covid policy kuncinya gimana invest di testing masal dan vaksinasi masal secepat mungkin mencapai angka 80-90% di vaksinasi setelah itu dibuka nah setelah dibuka naik ini sekarang jadi 20 sekarang jadi 3.000 perhali tapi kenyataannya karena sudah di vaksinasi maka kemungkinan untuk mati itu drop yang mati itu hanya 0,1% dan itu pun yang menolak untuk di vaksinasi atau tidak tidak mau di vaksinasi jadi secara saintifik angka kematian yang naik menjadi 18-20 perhari itu adalah orang-orang yang sudah punya problem yang memang penyakit lain comorbid atau tadi yang tidak tervaksinasi nah sementara sisanya silahkan sembuhkan di rumah tanggung jawab sendiri jadi menjadi kayak flu biasa saya pikir SARS yang dulu mengerikan itu sekarang sudah jadi normal dan barangkali pilek yang kita alami yang bukan COVID itu SARS mungkin yang kita alami itu flu burung tapi COVID akan jadi begitu tidak sama dengan Indonesia kalau memang polisinya tadi itu tidak seimbang antara ya memang Indonesia susah ya karena besar karena masyarakatnya gede polisinya itu ya harus bagaimana ya apakah memang per provinsi atau gimana tapi saya juga enggak mau kemintar ya kan sudah ada Luhut yang ngatur ada yang lebih pinter akhirnya kembali kepada alam lagi ya biarin aja saya kira faktanya di Indonesia juga menurun dan sudah mulai dibuka dicoba-coba aja kalau memang pas meninggal ya apa boleh buat kalau bisa survive ya mungkin lebih kuat lebih imun jadi mau tidak mau ada sesuatu yang kita memang tidak bisa ubah sama seperti bencana alam tsunami dan lain-lain itu harus kita terima berarti gini kalau dikaitkan kembali ke desain yang lebih penting adalah menumbuhkan spiritualitas itu di dalam peminatanku sendiri ya Pak misalnya dimensi spiritualitas dalam desain dalam spiritualitas dalam ekonomi misalnya seperti itu dimensi etis mungkin seperti itu ya Pak itu etik dan empati itu yang harus menjadi tekanan bukan lagi teknik kalau teknik gampang itu bisa di googling bisa belajar dari youtube yang paling susah itu tadi knowledge dan skill itu sebenarnya tidak perlu diajarkan terlalu banyak mereka bisa belajar sendiri justru penekanan pada kurikulum pada edukasi adalah menanamkan tadi nilai etika dan empati makasih Pak ya cukup Pak makasih wow baik luar biasa ini akhirnya kita harus dibatasi oleh waktu juga karena sesuai jadwal ini saya jam 11 harus mengembalikan ke panitia waktunya saya tidak akan menyimpulkan tapi mungkin ya sedikit saya mencoba untuk menggarisbawahi kembali saja bahwa pertemuan kita pada siang hari ini kita bicara tentang kosmologi geometri interiority saya kira yang perlu kita pahami bersama yang menjadi bahan pembelajaran bagi kita khususnya orang-orang interior design adalah bahwa esensi dari interior design itu adalah interiority artinya bagaimana jangan lupa kita sebagai designer itu memahami masa lalu baik itu bagaimana ternyata arsitektur dan interior masa lalu itu selalu berusaha untuk beradaptasi dengan yang namanya budaya maupun dengan alam itu pada akhirnya akan melahirkan sebuah terciptanya ruangan interior yang tidak sekedar superficial tetapi lebih kepada yang esensial yaitu interiority itu sendiri saya kira ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua sebagai designer interior bagaimana kita ketika merancang kita harus mencoba untuk meyakinkan klien kita bahwa yang kita mau ciptakan itu adalah esensi dari ruang itu interiority jadi bukan hanya kita fokus pada hal-hal yang sifatnya superficial saja mungkin itu yang bisa kita generalisasi dari pertemuan kita siang hari ini dan untuk hal-hal yang lain kita sudah belajar banyak tentunya dari masing-masing kita punya inspirasi sendiri-sendiri dari sini semoga demikian baik selamat siang terima kasih semuanya dan waktu saya kembalikan ke panitia oke terima kasih Pak Adi oke wah Bapak Ibu tidak terasa webinar kali ini sudah akan berakhir namun sebelum Ibu Bapak Ibu dapat mengisi form evaluasi terlebih dahulu di kolom ceket ya habis ini mungkin bakal dikirim link evaluasi lalu sembari mengisi form evaluasi saya akan menginfokkan terkait sertifikat GKDI dari sesi ini sertifikat GKDI mulai dari sesi ini hingga kedepannya akan dibatasi sertifikat hanya akan diberikan kepada arah peserta yang memang benar-benar memiliki kebutuhan yang khusus oke selanjutnya mungkin di selanjut GKDI selanjutnya bakal ada GKDI yang keempat yaitu yang berjudul yang berjudul Tektonika Nusantara yang akan dilaksanakan tanggal 6 November 2021 di link yang sama pada pukul 9 sampai 11 juga yang di hostnya yaitu Pak Kuesmar tadi dan Pak Andi Rahman Samuel jangan lupa pesan dari Pak Tintu masih di sini sudah sisanya belum kita belum foto bersama harusnya tadi lalu Samuel masih iya Bu mungkin bisa para peserta yang lain bisa untuk membuka kamera untuk foto bersama dia apa-apa ya nanti kenapa Bu dia apa-apa oke Michael yang bakal nge-screenshot ini Bu oke oh aku 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 pakai itu ntar 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 oke pertama ya yang pertama 1 2 3 oke selanjutnya 1 2 3 oke satu lagi terakhir 1 2 3 oke sudah sudah bisa terus Michael itu untuk evaluasi ya ya yang kamu kirim itu untuk evaluasi benar Bu Andayani oke siang busy loh Bu aku telat tadi jalpak dulu maaf maaf gak perlu Bu ada live streamingnya bisa lihat nanti rekamannya di Youtube Bu ya padahal sebenarnya banyak yang pengen tak tanyain ke Pak Jwe cuman berhubung aku terlambat isin aku nanti kirim Bacap boleh dikasih lagu itu akhirnya WA boleh nanti tak WA ya Pak tapi jangan bikin grup baru ya oh enggak enggak nanti minta minta nomor WA Pak Jo atau Mbak Anu Mbak Poppy atau Run iya Michael masih ke mute ya Michael itu linknya oh iya sudah ya ini linknya yang Google ya halo ya mungkin bisa diulangi barangkali tertumpu di chatnya agak atas soalnya sudah saya kirim pulang ya ini untuk link e-file nya nanti oke Michael bisa ditutup dengan Michael gak ada suaranya Mike oke mungkin agak susah ini Michael sepertinya mungkin saya bantu aja Samuel gak apa-apa terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya Prof.Dwe juga teman-teman Manitia mahasiswa juga Bu Lasmi Pak Adi dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini saya tadi cukup banyak saya melihat dari berbagai instansi juga ada Bu Ibe atau Burani ya dari WSM ya tadi sempat kelihatan halo ada Bu Andayani juga ya overall saya dari mungkin nampak itu sebenarnya yang ketua tim BKDI kebetulan hari ini beliau agak susah sinyal tadi karena beliau lagi berada posisinya di luar pulau untuk survei jadi agak susah sinyal beliau titip aja ke saya yang pertama selain ucapan berpakasih ini saya juga mau membagikan tapi mungkin sempat ada info untuk yang berikutnya ya posturnya adakah Samuel yang bisa dibagikan biar mungkin lebih enak gitu ya ada Bu bentar ya soalnya tadi bentar ya Bu bentar kalau enggak saya share skin nah ini untuk yang minggu depan sorry dua minggu lagi Pak Lintur titip soalnya tadi apa kita akan mengadakan acara GKDI lanjutan interior Nusantara yang yang keempat yaitu judulnya Tektonika Nusantara dengan pembicara Pak Ambilhaman sama Pak Kusmar tadi ini hari ini Pak Kus juga ada minggu depan ini sudah saya siapkan khusus Pak Lintur mantap Pak Kus nanti mungkin dua minggu lagi Pak Adi juga selaku moderatornya ya Pak Adi siap tugas lagi nanti Bapak Ibu silakan kalau mau mengikuti nanti yang sharing posternya biasanya Pak Lintur tapi ini saya share duluan enggak apa-apa nanti silakan register nanti biar link zoomnya kita akan sharingkan juga gitu ya tapi kemungkinan besar link zoomnya sama dengan yang hari ini karena ini memang sudah kami setting di rangkaian acara yang berkesenambungan gitu ya jadi linknya biar gak ganti-ganti gitu dan lebih memudahkan sebenarnya itu aja sih tadi titipan dari Pak Lintur overall tadi mau ditutup doa dulu oleh Michael saya persilahkan setelah itu silakan Bapak Ibu jika berkenan mau melanjutkan diskusi juga boleh zoomnya nanti masih saya buka tapi Pak Johannes ini enggak masih punya waktu enggak nanti kita pokoknya kita waktunya memang sampai jam 11 jadi memang setelah ditutup silakan lagi boleh saya masih belum lapar sekali di Singapura beda satu jam bukan jam 12 di sini oh iya siap ini biar ditutup atau mau ditutup sama doa tutup aja dulu nanti kita diskusi lanjutkan siap Michael silakan saya kembalikan Michael masih ke mute suaranya enggak kedengaran halo oke ini sepertinya ada gangguan saya tutup dalam doa doakan saya pimpin sejahat Kristiani mari Bapak Ibu Bapak kami yang berdata dalam surga terima kasih Bapak atas penyertaanmu sepanjang pagi hingga siang hari ini sehingga kami dapat berkumpul meskipun melalui platform Zoom sehingga bisa bertemu dengan teman-teman Bapak Ibu dari staf lain juga rekan-rekan mahasiswa dan kita bisa diskusi interiornya pesantara yang tentunya pasti akan bermanfaat untuk baik itu di dalam bidang pendidikan maupun untuk kehidupan kami kedepannya terima kasih ya Bapak sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing bagi kami agar segala sesuatu yang akan kami kerjakan bermanfaat dan sesuai dengan terima kasih ya Bapak dan namamu kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih selamat siang selamat siang terima kasih terima kasih Bapak Ibu ketemu lagi Pak Sati oleh Prof. Johannes katanya masih belum laper saya sudah laper yang penasaran aku Bu Sherly oh gitu ya Bu ya baik silahkan Bu monggo terima kasih sudah streamingnya udah di stop streamingnya udah sudah sudah sebentar sebentar saya cek lagi tapi sepertinya sudah saya stop oke saya stop dulu ya monggo buah daya Ania